Ledakan Dengan ledakan keras, Lin Long terpaksa mengambil lebih dari 10 langkah ke depan. Namun, karena revolving earth shield, dia tidak terluka sama sekali. Apalagi dia juga punya teknik tubuh. Lin Long memanfaatkan momentum itu untuk terus berlari ke depan. Jika bukan karena Penatua Gui yang mengejarnya, kemungkinan besar dia akan berbalik untuk menghadapi Feng Dong. Penatua Gui secara alami juga melihat Feng Dong. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia masih mengejar Lin Long. Meskipun dia bisa pergi untuk menangani Feng Dong, masih ada beberapa orang di sekitar Feng Dong. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, konflik antara keluarga Feng dan yang pada dasarnya terbuka sepenuhnya. Namun, Lin Long tidak terluka sama sekali. Bagaimana Penatua Gui bisa menyusulnya? Segera, dia kehilangan jejaknya. Sial, anak ini sebenarnya adalah Lin Li. Setelah berhenti, Penatua Gui akhirnya punya waktu untuk mengutup dalam pikirannya. Selain raungan Feng Dong, alasan mengapa dia mengenali Lin Long adalah karena Lin Long menggunakan revolving earth shield. Di seluruh dunia rahasia, Lin Long adalah satu-satunya yang memiliki manual rahasia revolving earth shield. Siapa lagi selain dia? Bagaimana Lin Li bisa menguasai revolving earth shield dalam waktu sesingkat itu? Setelah mengutup dalam pikirannya, Penatua Gui terkejut lagi. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Bahkan jenius paling berbakat di benua Chang Yun tidak dapat menguasai revolving earth shield dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah bakat Lin Li sudah di luar jangkauan orang-orang di benua Chang Yun? Pikiran seperti itu bahkan terlintas di benaknya. Di sisi lain, Feng Dong tentu saja sangat terkejut. Dia juga tidak tahu bagaimana Lin Long bisa menguasai revolving earth shield dalam waktu sesingkat itu. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena jika Lin Long telah menguasai revolving earth shield sebelumnya, dia pasti akan menggunakan tebasan pedang surgawi untuk menghadapinya. Setelah benar-benar melepaskan diri dari Penatua Gui, Lin Long akhirnya berhenti dan merasakan sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan tablet giyok yang baru saja dia peroleh dan mengeluarkan bagian pertama dari pecahan peta Gui Wen Jian. Setelah membandingkannya, alisnya berkerut karena kedua bagian itu tidak cocok sama sekali. Artinya harus ada lebih banyak potongan. Sepertinya aku hanya bisa terus mencari, pikir Lin Long. Dengan pemikiran tersebut, dia segera melepaskan tikus bambu tersebut dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tikus bambu merasakan keberadaan rumput liar tersebut. Setelah mengikuti tikus bambu beberapa saat, dia melihat sekumpulan ilalang dan menemukan lahan peluang di sampingnya. Kali ini, dia tidak bertemu orang lain, dia juga tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Setelah berjalan ke tanah peluang, dia menemukan bahwa itu adalah aula lain yang mirip dengan yang sebelumnya. Setelah masuk, dia melihat kerangka berdiri di tengah aula. Tengkorak itu memegang pedang batu di tangannya. Lin Long segera menyerang pedang batu itu dengan telapak tangannya. Namun, dia tidak menyangka akan sama seperti sebelumnya. Tulang yang layu akan hancur dan jatuh ke tanah. Lin Long lalu menyerang dengan telapak tangannya lagi. Serangan kedua ini kembali mematahkan pedang batu itu menjadi dua. Mengetahui bahwa dia hanya bisa mencari di dinding di sebelahnya, Lin Long tanpa daya berjalan menuju salah satu dinding. Hal pertama yang dia cari adalah dinding yang ditunjuk oleh pedang batu itu. Secara logika, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa pecahan peta Guwen Jian ada di dinding itu. Dengan itu, Lin Long mulai mengetuk dinding. Yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia tetap tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa pada tembok itu meskipun dia mengetuknya. Tak berdaya, dia hanya bisa terus mencari tembok batu lainnya. Ketika menemukan batu bata ketiga, Lin Long akhirnya merasakan ilusi bahwa salah satu batu bata itu sedikit berbeda. Benar saja, begitu dia menepuk batu bata itu dengan lembut, batu itu tiba-tiba meledak. Kemudian, dia melihat token giok di balik batu bata. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu memang sama dengan dua bagian sebelumnya. Tentu saja, di belakang sama, tetapi peta di depan sedikit berbeda. Yang membuat Lin Long merasa tidak berdaya adalah masih belum terhubung dengan dua bagian lainnya. Dinding ini sedikit istimewa. Dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda sama sekali ketika dia langsung menyapukan telapak tangannya ke arah mereka. Itu sebabnya Lin Long butuh waktu lama untuk menemukannya. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu. Setelah mendapatkan token giok dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang berguna di dalamnya, Lin Long meninggalkan tanah peluang. Setelah keluar, ia terus melepaskan tikus bambu tersebut. Dalam satu jam berikutnya, dia menemukan dua peluang lagi. Dia tidak menemukan sesuatu yang berguna di dua lahan peluang ini, dia juga tidak melihat pecahan peta apapun. Dia tidak bertemu siapapun selama periode waktu ini, hanya beberapa binatang buas. Lin Long menduga dia seharusnya mencapai level ketiga karena binatang buas yang dia temui selama periode waktu ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, tikus bambu kembali menemukan keberadaan sejenis rumput liar tersebut. Lin Long, yang akrab dengan jalan setapak, segera sampai di tempat tumbuhnya rumput liar. Begitu dia tiba, Lin Long merasakan keberadaan tanah peluang, yang berada tepat di sebelah rumput liar. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa seseorang telah memasuki tanah peluang satu langkah di depannya. Saya harap orang-orang itu baru saja masuk. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera berjalan ke samping. Segera, lingkaran cahaya muncul, dan Lin Long segera masuk. Begitu dia masuk, dia melihat beberapa orang mengepung manusia batu, yang ukurannya dua kali lipat orang biasa. Tidak hanya itu, tapi kekuatannya sebenarnya telah mencapai ranah monster kelas empat tahap awal. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long menemukan tanda khusus di tubuh manusia batu itu. Justru karena Rune inilah ia sama kuatnya dengan Rune Wutman dan Rune Pupet. Dibandingkan dengan manusia batu, orang yang mengepungnya jauh lebih lemah. Totalnya ada lima, dan hanya dua di antaranya yang merupakan monster level tiga. Yang terkuat berada di puncak level tiga. Tiga lainnya adalah binatang tingkat dua. Secara logika, mereka jauh lebih lemah dari manusia batu, dan seharusnya sudah dihajar hingga jatuh ke tanah sejak lama. Namun, Lin Long menemukan hanya dua dari mereka yang terluka, dan sisanya baik-baik saja. Setelah melihat beberapa kali lagi, Lin Long mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata meskipun manusia batu itu kuat, namun ia terlalu kikuk, sehingga tidak bisa menghadapi orang yang menyerangnya dari belakang. Itu juga alasan mengapa mereka berlima baik-baik saja. Lin Long tahu bahwa mereka berdua terluka karena mereka tidak memahami manusia batu ketika mereka pertama kali masuk, dan terluka karenanya. Bang, bang, bang. Dalam waktu singkat Lin Long masuk, mereka berlima telah menyerang bagian belakang manusia batu itu beberapa kali berturut-turut. Meskipun manusia batu itu kuat, dia mungkin akan segera dihancurkan oleh mereka berlima. Lin Li Mereka berlima, yang perhatiannya sepenuhnya terfokus pada manusia batu, akhirnya melihat Lin Long di tanah peluang. Begitu mereka melihat Lin Long, mereka berlima hanya bisa mengerutkan kening. Kemudian, pemuda terkuat segera berteriak pada Lin Long, Nak, cepat tinggalkan tempat ini. Tanah peluang ini sudah menjadi milik kita. Maaf, aku tidak akan pergi kecuali aku mendapatkan sesuatu. Terlebih lagi, aku punya dendam terhadap keluarga Yang, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Mereka berlima semuanya berasal dari keluarga Yang. Lin Li, apakah kamu tidak takut kami akan menyerangmu bersama-sama? Kata pemuda itu dengan dingin lagi. Itu benar, cepatlah nyahlah selagi kami tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Yang lain di sampingnya menggema. Pada saat ini, Lin Long tidak mau repot-repot menjawabnya, dan langsung mengambil beberapa langkah ke depan. Melihat Lin Long benar-benar akan merebut tanah peluang dari mereka, wajah pemuda itu menjadi semakin suram. Dia berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar ingin mati. Kakak senior hai, ayo kita singkirkan anak ini dulu. Seseorang di sampingnya berkata. Oke, ayo kita singkirkan dia dulu. Pemuda itu segera menganggupkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia segera mundur beberapa langkah, lalu langsung melewati manusia batu itu dan bergegas menuju Lin Long. Di saat yang sama, tiga orang lainnya juga mengejarnya, dan hanya satu orang yang tinggal di sana untuk menahan manusia batu itu. Itu adalah Beastmaster di puncak periode level 2. Karena manusia batu tidak bisa mengikutinya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Melihat beberapa dari mereka telah datang, Lin Long tidak bisa menahan senyum, dan segera mengaktifkan bakat asal roh rubah ekor tiga. Alasannya adalah dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini secara langsung, dan dia ingin berurusan dengan mereka melalui manusia batu. Melihat Lin Long telah mengaktifkan bakat asal roh rubah ekor tiga, pemuda itu langsung berteriak, itulah bakat asal roh rubah ekor tiga, kalian semua hati-hati. Saat ini, Lin Long sudah bergegas ke arah manusia batu itu. Karena terlalu mendadak, ditambah dengan teknik gerakannya yang lincah, mereka berempat tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan langsung membiarkannya bergegas menuju manusia batu itu. Setelah tertegun sejenak, mereka berempat bergegas mendekat lagi. Dengan sangat cepat, Lin Long bergegas ke sisi Beastmaster level 2 yang menahan manusia batu itu. Melihat Lin Long bergegas, Beastmaster itu secara alami terkejut. Pada saat itulah Lin Long menyerangnya dengan telapak tangan. Beastmaster buru-buru mundur, tapi dia melebih-lebihkan teknik gerakannya, dan saat dia mundur, dia terkena telapak tangan besar manusia batu itu. Dengan suara yang teredam, dia langsung dihempaskan, dan setelah dihempaskan ke tanah, lehernya bengkok, dan terlihat jelas bahwa dia sudah mati. Melihat pemandangan ini, empat orang yang tersisa bergegas mendekat. Lin Long masih tidak berniat melawan mereka secara langsung, dan sebaliknya, dia mengitari manusia batu itu dan kemudian menemukan waktu untuk menghadapi mereka. Meskipun orang-orang ini memiliki keunggulan dalam jumlah, teknik gerakan mereka benar-benar kalah dengan Lin Long. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, salah satu dari mereka sekali lagi dihancurkan oleh manusia batu, dan yang lainnya langsung terlempar oleh telapak tangan Lin Long. Orang yang disingkirkan oleh Lin Long adalah yang lebih lemah dari dua Beastmaster level 3. Dengan demikian, hanya pemuda dengan kekuatan puncak level 3 dan puncak level 2 yang tersisa. Melihat situasinya tidak tepat, mereka berdua buru-buru mundur, dan pemuda itu semakin marah. Nak, keluarlah jika kamu bisa. Itu bukan masalah. Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung meninggalkan jangkauan manusia batu dan datang ke depan dua Beastmaster. Begitu mereka melihat Lin Long keluar, mereka berdua langsung menebasnya dengan pedang. Pemuda dengan kekuatan puncak level 3 bahkan menstimulasi kemampuan bawaan binatang buasnya. Dia hanya menstimulasi kemampuan bawaan binatang buas tingkat rendah, jadi mengapalin Long peduli tentang itu. Dia bahkan tidak mengubah kemampuan bawaan kucing serius, dan masih menggunakan kemampuan bawaan roh rubah ekor 3. Meskipun kemampuan bawaan roh rubah ekor 3 berfokus pada teknik gerakan, bagaimanapun juga, itu masih merupakan kemampuan bawaan binatang buas tingkat menengah. Bagaimana kemampuan bawaan binatang buas tingkat rendah bisa dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, meskipun pemuda itu bekerja sama dengan orang lain, tidak mungkin mereka bisa menahan serangan Linlong, dan mereka langsung dikirim terbang oleh pedang Linlong. Selanjutnya, Linlong mengikuti Beastmaster level 2 seperti belatung, dan sebelum dia bisa berdiri, pedang Linlong telah menebas tenggorokannya. Jadi, hanya pemuda dengan kekuatan Beastmaster puncak level 3 yang tersisa. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan Linlong, dia hanya bisa gigit jari dan bertarung sengit dengan Linlong. Segera, dia dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Linlong tidak langsung membunuhnya, malah bertanya, tahukah kamu harta apa yang ada di negeri peluang ini? Meskipun dia mungkin bisa menemukannya sendiri, Linlong yang berhati-hati masih menanyakan pertanyaan seperti itu. Ini karena jika pihak lain benar-benar mengetahui sesuatu, akan rugi baginya jika langsung membunuhnya dengan pedangnya. Tentu saja aku tidak akan memberitahumu, kata pemuda itu dengan ekspresi keras kepala. Linlong tidak membuang waktu dan langsung memberikan batasan pada tubuhnya, dan segera, dia menjadi patuh. Dia mengeluarkan cermin perunggu dan berkata, setelah kami masuk, selain manusia batu aneh, kami juga menemukan cermin perunggu ini. Ini ditemukan di pilar batu, dan ada pola aneh di cermin. Coba lihat. Petik 2. Oh, saat dia mengatakan itu, Linlong segera mengambil cermin perunggu itu. Saat dia mengalihkan pandangannya ke permukaan, dia melihat memang ada pola aneh di cermin. Itu adalah gambar tiga binatang buas yang berkumpul. Yang di sebelah kiri adalah seekor harimau, yang di tengah adalah seekor naga, dan yang di sebelah kanan adalah seekor burung finiks. Terlebih lagi, ketiga binatang buas ini sangat mirip dengan potret yang diberikan wanita berbaju putih kepadanya. Cermin perunggu ini pasti berhubungan dengan tiga liontin giok. Linlong segera menjadi yakin akan hal ini. Yang membuatnya bingung adalah wanita berbaju putih itu sebelumnya tidak pernah menyebutkan cermin perunggu ini kepadanya. Aku akan menyimpannya dulu dan memikirkannya nanti. Tapi, saat dia memikirkan hal ini, dia segera menyingkirkan cermin perunggu itu. Selama jangka waktu ini, manusia batu secara alami telah menyerangnya. Namun dia telah menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan manusia batu dan mencegah pemuda tersebut dibunuh oleh manusia batu. Sekarang, karena pemuda itu tidak berguna, dia tidak melindunginya lagi. Dia langsung menghindar dari jarak jauh dan membiarkan manusia batu itu membunuh pemuda itu. Kemudian, Linlong mulai berurusan dengan manusia batu itu. Dengan teknik gerakannya yang kuat, Linlong sesekali berputar di belakang manusia batu itu. Setelah menghabiskan banyak waktu, manusia batu itu akhirnya dirobohkan oleh Linlong. Setelah dirobohkan, manusia batu itu masih memiliki kekuatan tempur. Tak berdaya, Linlong hanya bisa menyerang beberapa kali lagi. Dia tidak menyangka dada manusia batu itu akan langsung meledak setelah serangan telapak tangan terakhir. Di saat yang sama, sebuah benda hitam tiba-tiba terbang keluar dari dada manusia batu itu. Mata dan tangan Linlong tajam, dan dia dengan cepat meraihnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah token Giyok hitam. Ada pola naga, harimau, dan burung phoenix di bagian belakang, dan persis sama dengan pola di cermin perunggu. Ketika dia membaliknya, mata Linlong tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Ini karena itu jelas sebuah peta. Jelas sekali, ini adalah bagian dari peta yang berhubungan dengan tiga liontin Giyok. Dia tidak menyangka akan mendapatkan potongan peta yang berhubungan dengan tiga liontin Giyok di sini. Ini di luar dugaan Linlong. Jika ini adalah pecahan peta, lalu apakah cermin perunggu itu? Linlong memikirkan pertanyaan ini di benaknya. Namun, jelas tidak ada cara baginya untuk mengetahuinya sekarang. Oleh karena itu, dia untuk sementara memikirkan pertanyaan ini. Setelah menyimpan token Giyok hitam itu, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia dengan serius melihat tanda pada tubuh manusia batu itu. Dia ingin melihat apakah dia bisa melihat melalui rune ini. Jika dia bisa, dia mungkin bisa menciptakan manusia batu dengan rune di dunia ini. Namun, setelah melihatnya beberapa saat, dia masih menggelengkan kepalanya. Rune ini terlalu istimewa. Tampaknya mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan yang pernah dia lihat sebelumnya. Mustahil untuk memahami manusia batu hanya dengan melihatnya. Oleh karena itu, dia menyerah. Kemudian, dia keluar dari tanah peluang ini. 1802 Setelah keluar, Linlong terus membiarkan tikus bambu mencari peluang. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Dalam kurun waktu tersebut, Linlong juga menemukan beberapa peluang. Namun, yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan pecahan peta lagi. Dia juga tidak menemukan teknik bela diri yang bagus. Adapun buah darah hitam, dia juga tidak menemukan apapun. Tidak ada siang atau malam di alam rahasia karena beberapa orang bahkan tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di alam rahasia. Meskipun dia tidak menemukan sesuatu yang berguna, Linlong pastinya menemukan peluang yang lebih ditakdirkan daripada siapapun di alam mistik karena tikus bambu dan rumput liar yang dia temukan. Saat ini, tikus bambu menemukan bau rumput liar dan segera membawa Linlong ke arah itu. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat itu. Namun, setelah melihat lebih dekat ke sekeliling rumput liar, alisnya berkerut. Jelas sekali bahwa seseorang telah memasuki dunia rahasia ini, dan jumlahnya cukup banyak. Saat dia hendak masuk dan melihat-lihat, tujuh atau delapan orang keluar. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Yang dan Sekte Tianyu. Linlong tahu bahwa mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan dari alam mistik ketika dia melihat mereka bertujuh menghela nafas. Tiba-tiba, Linlong merasakan beberapa orang datang dari kiri. Tak lama kemudian, dia melihat mereka. Mereka sebenarnya adalah orang-orang dari keluarga Feng. Total ada enam orang. Kenam orang ini jelas lebih lemah daripada orang-orang dari keluarga Yang dan Sekte Tianyu, tapi tidak banyak. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Setelah melihat orang-orang dari keluarga Feng, orang-orang dari keluarga Yang dan Sekte Tianyu segera berkata dengan dingin. Dengan kata-kata seperti itu, mereka langsung berhadapan dengan orang-orang dari keluarga Yang dan pertempuran akan segera dimulai. Linlong secara alami suka melihat ketiga pihak berkelahi, jadi dia tidak berpikir untuk menghentikan mereka. Namun, pada saat ini, tiga orang bergegas ke depannya. Dua di antaranya berasal dari Sekte Tianyu, sedangkan yang lainnya berasal dari keluarga Yang. Setelah melihat tiga orang datang, orang-orang dari Sekte Tianyu dan keluarga Yang secara alami sangat gembira. Dengan tambahan tiga orang ini, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan enam orang dari keluarga Feng. Cepat datang, bantu kami menangani orang-orang dari keluarga Feng ini. Bahkan ada yang langsung berkata kepada ketiga orang tersebut. Mereka tidak menyangka ketiga orang itu akan datang dan membisikkan beberapa patah kata kepada orang paling berkuasa dari keluarga Yang dan keluarga Feng. Setelah itu, keduanya berkata serempak, ada sesuatu yang terjadi di sana. Ikuti mereka. Setelah berbicara, ketujuh dari mereka mengikuti ketiga individu tersebut dan bergegas menuju ke arah mereka datang. Mengapa orang-orang ini bertingkah begitu misterius? Orang-orang dari keluarga Feng tentu saja bingung. Seseorang bahkan berkata, haruskah kita mengikuti dan melihat? Siapa sangka pimpinan timnya langsung menolak sarannya? Mengapa kita harus mengikuti mereka? Dengan hanya sedikit dari kita, mengikuti mereka berarti mendekati kematian. Mendengar orang ini mengatakan ini, mereka yang awalnya memiliki pemikiran seperti itu tidak berani mengatakan apapun. Mereka tidak bergerak, tapi Linlong yang bergerak. Ini karena Linlong, yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat, telah mendengar gumaman orang-orang itu. Tiga orang yang bergegas berkata bahwa ada tempat misterius di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu seperti buah bulan putih di sana, tapi mereka membutuhkan bala bantuan. Buah bulan putih adalah sesuatu yang sangat diinginkan Linlong. Oleh karena itu, ketika dia mendengar berita itu, dia dengan sendirinya mengikutinya. Setelah mengikuti orang-orang ini selama satu jam, Linlong tiba di area yang luas. Ia menemukan bahwa area dalam radius 20 mil diselimuti kabut. Kabut ini sangat tebal. Bahkan dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya, dia tidak dapat merasakan apa yang ada di dalamnya. Kabut ini sepertinya mampu menghalangi kekuatan spiritual. Ada banyak orang di sekitar kabut. Linlong menemukan bahwa keluarga Yang, keluarga Li, keluarga Feng, dan sekte Tianyu semuanya hadir. Terlebih lagi, sepertinya ada cukup banyak orang dari masing-masing pihak. Tidak hanya ada banyak orang, tetapi ada juga binatang tingkat 4 di sini. Linlong bisa mengenali Feng Feng dan Pena Tua Gui. Sekilas, Linlong menemukan bahwa keluarga Li memiliki jumlah anggota paling sedikit. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada monster level 4 di sini. Di antara orang-orang dari keluarga Li, Linlong mengenali Zhang Chaoran, Liu Qiang Yi, dan Tuan Muda Kedua Li. Hei Yu dan juga termasuk di antara keluarga Li. Namun, Linlong tidak melihat Tuan Muda Ketiga Li, yang berada di samping Tuan Muda Kedua Li. Mungkinkah terjadi kecelakaan yang memisahkan mereka? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Linlong tidak berniat pergi ke pihak keluarga Li. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke sisi keluarga Yang. Ini karena dia menemukan bahwa 3 dari 4 orang yang diancam dengan pembatasan berada di belakang keluarga Yang. Segera, dia kembali ke suatu tempat di hutan di belakangnya di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Dia mengganti pakaian keluarga Yang dan memoleskan darah ketubuhnya. Kemudian, dia membalut kepalanya dan berjalan menuju orang-orang keluarga Yang. Segera, dia tiba di belakang ketiga orang itu. Saudaraku, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Begitu dia sampai, mereka bertiga bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Linlong saat ini jelas berbeda dari sebelumnya, mereka bertiga tidak langsung mengenalinya. Linlong tersenyum dan berkata, kalian bertiga, sudah lama tidak bertemu. Itu kamu, mendengar suara Linlong, mereka bertiga langsung terkejut. Pada saat yang sama, mereka secara tidak sadar mundur dua langkah. Linlong berkata dengan dingin, jangan panik. Aku tidak akan menyerangmu begitu saja. Namun, kamu harus bekerja sama denganku. Jangan tunjuk aku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Baiklah, kata mereka bertiga dengan enggan. Sebelumnya di tempat peluang, mereka bertiga tidak berani mengekspos dia di bawah ancamannya. Oleh karena itu, Linlong tidak khawatir mereka akan berani melakukan apapun sekarang. Selama kamu mendengarkanku, aku akan memberimu manfaat, kata Linlong sambil menepuk bahu salah satu dari mereka. Lupakan saja, selama kamu tidak membuat kami kesulitan. Mereka bertiga mengutup dalam hati. Mereka tidak menyangka Linlong akan memberi mereka masing-masing cincin luar angkasa setelah mereka mengutup dalam hati. Saat mereka mengecek isi Space Ring, mereka langsung kaget karena di setiap Space Ring terdapat 100 ribu Chang Cloud dolar. Linlong telah memperoleh begitu banyak cincin luar angkasa selama periode waktu ini sehingga 300 ribu dolar Chang Cloud tidak berarti apa-apa baginya. Melihat ekspresi terkejut mereka, Linlong tersenyum lagi. Aku, Linli, adalah orang yang menepati janjiku. Namun, jika Anda tidak mendengarkan saya, jangan salahkan saya karena kejam. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan mengeksposmu, kata mereka bertiga buru-buru. Meskipun sebelumnya mereka enggan, mereka jelas tidak merasa tidak puas sekarang. Baiklah, Linlong mengangguk. Dia kemudian mulai melihat-lihat orang-orang keluarga Yang, dan menemukan bahwa Yangsi tidak ada di antara mereka. Yang terkuat adalah pria parubaya dengan kekuatan monster level 4. Pria parubaya ini memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia tidak mengatakan apapun kepada orang-orang di sekitarnya, dan matanya terfokus pada kabut. Saat ini, Linlong bertanya, mengapa semua orang mengelilingi kabut dan tidak masuk? Secara logika, jika ada harta karun di dalamnya, semua orang harus langsung masuk. Linlong memiliki keraguan di dalam hatinya ketika dia melihat kabut, dan baru sekarang dia memiliki kesempatan untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Tanpa diduga, mereka bertiga menggelengkan kepala. Kami juga tidak tahu, Tuan Muda Tertualah yang menyuruh kami untuk tidak mendekati kabut. Jadi begitu, Linlong mengangguk, lalu bertanya, siapakah Tuan Muda Tertua? Itu Tuan Muda Tertua, apakah kamu tidak mengenalnya? Salah satu dari mereka menunjuk ke pria parubaya dengan kekuatan binatang tingkat 4. Jadi itu Yangyi, pikir Linlong dalam hati. Kemudian, Linlong menemukan kesempatan untuk berjalan menuju kabut di depannya. Setelah mendekat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kabut itu sangat beracun. Jika dia tidak berhati-hati dan menghirup terlalu banyak kabut, dia takut dia akan langsung pingsan di dalam. Namun, ini saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa orang-orang ini mengepung kabut dan tidak terburu-buru mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Linlong menyadari bahwa dia jelas-jelas menginjak udara kosong. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi tetap sama. Kemungkinan besar ada tempat seperti jurang di bawah, dan ditambah dengan adanya kabut yang sangat beracun, orang-orang ini tidak berani masuk. Linlong menebaknya. Tentu saja, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen seseorang telah terjatuh dan tidak dapat bangun, itulah sebabnya orang-orang ini sangat berhati-hati. Benar saja, saat ini, seseorang di belakang Linlong berteriak, kamu di sana, kenapa kamu masuk begitu dalam? Racun kabut ini sangat kuat, dan sepertinya tempat di depan seperti jurang. Jika kamu tidak sengaja jatuh ke dalamnya, kamu tidak akan bisa bangun. Kata-kata pihak lain membenarkan dugaan Linlong di dalam hatinya. Dia segera menoleh untuk melihat orang itu dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, kakak senior. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali. Saat dia berjalan, dia mengukur tiga kekuatan lainnya. Di sebelah kiri keluarga Yang adalah orang-orang dari Sekte Tianyu. Orang-orang dari Sekte Tianyu bisa dikatakan paling dekat dengan keluarga Yang, sedangkan orang-orang dari keluarga Feng adalah yang paling jauh dari keluarga Yang. Jelas sekali, itu karena Feng Guo. Dalam waktu singkat ini, Linlong dapat melihat orang-orang dari keluarga Yang dan Sekte Tianyu memprovokasi orang-orang dari keluarga Feng. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Feng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Namun karena keberadaan tempat misterius tersebut, ketiga pihak tidak mengalami konflik apapun. Jika itu terjadi di tempat lain, mereka pasti sudah mulai berkelahi. Pada saat ini, di sisi keluarga Feng, tetua keluarga Feng, Feng Feng, berkata kepada orang-orang dari keluarga Feng dengan wajah muram, apakah kalian melihat Feng Guo? Saat mereka berurusan dengan keluarga Yang dan Sekte Tianyu, keluarga Feng dapat dikatakan menderita kerugian besar selama periode waktu ini. Oleh karena itu, Feng Feng dan yang lainnya secara alami sangat ingin menemukan Feng Guo dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah mereka tidak dapat menemukan Feng Guo sama sekali. Seolah-olah Feng Guo sudah menghilang. Saat ini, Feng Feng hanya menanyakan hal ini karena dia berharap keajaiban akan terjadi. Namun, tidak ada keajaiban yang terjadi, karena semua orang dari keluarga Feng menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka belum melihat Feng Guo. Mungkinkah keluarga Feng telah dirugikan? Memikirkan pemahamannya tentang Feng Guo, Feng Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan orang lain selain orang-orang dari keluarga Feng yang mengetahui telapak tulang hitam. Bahkan jika itu adalah orang-orang dari keluarga Feng, tidak ada seorang pun di alam mistik yang bisa menguasai telapak tulang hitam hingga setingkat Feng Guo. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia memutar otaknya, dia tidak dapat memikirkan alasannya. Saat dia merasa sangat tertekan, orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba berseru. Feng Feng mengangkat kepalanya dan menoleh dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ini karena kabut di depannya perlahan menghilang. Mereka sudah lama mengetahui bahwa kabut akan menyebar. Oleh karena itu, mereka telah mengumpulkan lebih banyak orang sehingga mereka memiliki cukup keuntungan untuk mendapatkan barang-barang di dalamnya setelah kabut menghilang. Kabut menyebar dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, tidak ada lagi kabut di depan mereka yang berjarak sekitar 15 meter. Saat ini, apa yang muncul di depan semua orang adalah jurang tak berdasar. Karena kabut belum sepenuhnya hilang, tidak ada yang bisa melihat seberapa lebar jurang itu. Sepertinya orang-orang yang baru saja menghilang itu jatuh ke jurang ini. Untuk sesaat, semua orang mengatakan ini. Banyak orang yang senang karena mereka tidak terburu-buru ke depan ketika datang. Kalau tidak, mereka akan menghilang ke jurang tak berdasar ini bersama orang-orang itu. Segera, semua orang kembali mengernyit. Ini karena kabut menyebar dengan sangat cepat pada awalnya, tetapi setelah semua orang melihat jurang, kabutnya melambat. Karena mereka tidak tahu seberapa lebar jurang itu dan apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang berani masuk ke dalam kabut untuk mengujinya. Ah, tepat pada saat ini, tangisan seorang wanita tiba-tiba terdengar dari sisi keluarga Li. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa seorang wanita benar-benar jatuh ke jurang. Mereka tidak tahu apakah dia kehilangan pijakan atau apa. Wanita ini sudah selesai. Melihat jurang maut, pemikiran ini terlintas di benak kebanyakan orang. Apa yang tidak mereka duga adalah pada saat ini, wanita itu benar-benar meraih sebatang pohon anggur di tebing. Karena itu, dia langsung bergelantungan di tempat itu. Wanita ini sungguh beruntung, pikir semua orang. Meskipun dia terjatuh agak dalam, semua orang merasa jika wanita itu memiliki teknik gerakan tertentu, dia masih bisa bergegas. Namun, setelah mencoba beberapa kali, wanita itu tidak bisa terburu-buru. Dengan sangat cepat, semua orang menemukan alasan lain. Tubuh wanita itu jelas terluka. Karena itu, dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Namun, semua orang tidak khawatir. Ini karena keluarga Li benar-benar bisa mengirimkan seseorang yang mampu menyelamatkannya atau memasang tali yang cukup panjang. Pada saat ini, melihat ke arah itu, Linlong mengerutkan kening. Pasalnya, ia menyadari bahwa orang yang terjatuh tak lain adalah Heiudan. Heiudan tidak mungkin terjatuh sendirian. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu. Dengan pemikiran ini, tatapan Linlong beralih ke wajah Liu Qiang Yi. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa wajah Liu Qiang Yi dengan jelas menunjukkan sedikit ekspresi senang, meskipun menghilang dalam sekejap. Karena letaknya agak jauh dari keluarga Li, sulit bagi Linlong untuk pergi dan menyelamatkannya. Saat ini, dia hanya bisa berharap Zhang Chaoran akan menjatuhkan seseorang atau Zhang Chaoran sendiri yang akan jatuh. Tentu saja, Tuan Muda Kedua Li juga harus menurunkan seseorang. Bagaimanapun, Heiudan dianggap sebagai salah satu bangsanya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Tuan Muda Kedua Li meminta Liu Qiang Yi untuk mendorong Heiudan hingga jatuh. 1803 Di pihak keluarga Li, Tuan Muda Kedua Keluarga Li mengerutkan alisnya. Dia memandang orang-orang dari keluarga Li dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Bagaimana Heiudan bisa jatuh? Seseorang buru-buru berkata kepada Tuan Muda Kedua Li, Tuan Muda Kedua, saya melihat Liu. Namun, sebelum dia dapat melanjutkan, Liu Qiang Yi memelototinya dan berkata, apa yang kamu lihat? Baru saja, punggung Mingmin menghadap semua orang. Anda hanya mengutarakan omong kosong. Satu-satunya orang yang melihat Liu Qiang Yi mendorong Heiudan kebawah adalah orang ini. Oleh karena itu, Liu Qiang Yi memperhatikannya. Ketika dia melihat bahwa dia akan mengekspos dirinya sendiri, dia secara alami menghentikannya. Liu Qiang Yi lebih kuat dari orang ini. Terlebih lagi, Liu Qiang Yi adalah bawahan Tuan Muda Kedua Li. Bagaimana mungkin orang ini berani mengatakan sesuatu? Dia hanya bisa berbicara dengan Tuan Muda Kedua Li. Namun, dia tidak menyangka Tuan Muda Kedua Li akan mengatakan sesuatu. Karena punggungmu menghadap semua orang, mengapa kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal? Mendengar perkataan Tuan Muda Kedua Li, Tuan Muda Kedua Li jelas berada di pihak Liu Qiang Yi. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi dan langsung meminta maaf. Tuan Muda Kedua, saya salah. Tuan Muda Kedua, sekarang bukan waktunya mencari pelakunya. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Nona Hei, kata Zhang Chaoran. N, Tuan Muda Kedua Li menganggup dan berkata, Zhang Chaoran, kamu benar. Kemudian dia memandang Liu Qiang Yi dan berkata, Liu Qiang Yi, turun dan selamatkan Hei Yudan. Dia tidak menanyakan apakah ada yang punya tali dan langsung mengatakan itu. Bagaimana mungkin anggota keluarga Li yang lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Zhang Chaoran tidak mengatakan apapun. Baginya, apa yang dia katakan sudah menjadi batasnya. Mustahil baginya memikirkan cara untuk membantu Hei Yudan. Pertama, dia tidak ingin menyinggung Tuan Muda Kedua Li. Kedua, dia tidak mau mengambil risiko untuk menyelamatkan Hei Yudan. Jika seseorang ada di atas sana, dia akan tamat. Dia tahu bahwa jatuh ke dalam jurang hanya akan mengakibatkan kematian. Ya, Tuan Muda Kedua, Liu Qiang Yi segera menjawab. Segera, dia berjalan ke tepi tebing dan menatap Hei Yudan. Ekspresi dingin melintas di wajahnya. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar menyelamatkan Hei Yudan, dan bukan karena dia ingin menyinggung Tuan Muda Kedua Li, karena Tuan Muda Kedua Li telah setuju untuk menjatuhkan Hei Yudan. Alasan mengapa Tuan Muda Kedua Li memintanya untuk menyelamatkan Hei Yudan adalah karena dia takut orang lain akan benar-benar turun untuk menyelamatkan Hei Yudan. Hei Yudan, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Salahkan diri Anda sendiri karena menyelamatkan Lin Li itu. Melihat Hei Yudan di bawah, Liu Qiang Yi mencibir dalam hatinya. Karena itu, dia memberitahu Tuan Muda Kedua Li bahwa dia ingin berurusan dengan Hei Yudan, agar Hei Yudan tahu akibat dari kesalahannya. Nona Hei, mohon tunggu sebentar. Saya akan turun dan menyelamatkan Anda sekarang, Liu Qiang Yi berpura-pura berkata kepada Hei Yudan di bawah. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah melompat ke arah batu yang menonjol di bawah. Tebingnya tidak terlalu mulus, dan ada beberapa batu seperti itu. Jika dia terus melompat ke bawah beberapa kali, dia akan mampu mencapai puncak kepala Hei Yudan. Saat itu, dia akan bisa menyelamatkan Hei Yudan. Tapi mengapa Liu Qiang Yi melakukan itu? Saat dia melompat ke batu kedua, dia berpura-pura terpeleset, dan batu terapung menghantam Hei Yudan. Ini. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar mulai mengkhawatirkan Hei Yudan. Mereka tidak menyangka kesalahan seperti itu akan terjadi pada saat kritis seperti ini. Karena akting Liu Qiang Yi terlalu realistis, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mengira itu kecelakaan. Terlalu berbahaya untuk pergi ke sana. Jika itu aku, menurutku itu akan lebih buruk daripada Liu Qiang Yi. Aku bahkan mungkin jatuh jika tidak hati-hati. Beberapa orang bahkan mencoba memaafkan Liu Qiang Yi. Di tengah kekhawatiran semua orang, batu itu langsung menghantam pohon anggur layu yang dipegang Hei Yudan. Dengan suara gertakan, tanaman merambat yang layu itu langsung patah. Namun, yang tidak disangka orang banyak adalah tanaman anggur yang sudah kering itu hanya patah di satu sisi saja. Karena itu, Hei Yudan mengayun ke sisi lain. Setelah berayun dalam lingkaran besar, mata dan tangan Hei Yudan tajam. Dia langsung melompat ke atas batu yang menonjol. Namun, kali ini, dia berada lebih jauh dari puncak tebing. Terlebih lagi, tidak ada orang di atasnya sekarang. Orang yang paling dekat dengannya adalah keluarga Yang. Dia berada di bawahnya. Jika dia terlalu dingin, dia pasti akan dikritik. Oleh karena itu, Yang Yi berpura-pura cemas dan berkata kepada keluarga Yang, apakah ada di antara kalian yang memiliki tali yang cukup panjang? Tidak. Semua orang dari keluarga yang menggelengkan kepala. Siapa yang akan membawa tali panjang di alam mistik ini? Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Yang Yi menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Tuan Muda Keduali di sisi lain, Tuan Muda Likian Han, tanpa tali yang cukup panjang, tidak ada cara untuk menyelamatkan wanita ini dari keluarga Li Anda. Tanpa tali, dia tentu tidak akan meminta orang untuk turun. Karena itu terlalu berbahaya. Apalagi kabut bisa menyebar kapan saja. Ketika itu terjadi, orang-orang yang turun untuk menyelamatkannya tidak akan bisa membantu. Di sisi lain, Tuan Muda Keduali Kian Han buru-buru berkata, Kakak Yang Yi, jangan khawatir. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Saat ini, Liu Kiang Yi belum muncul. Li Kian Han segera memanggil orang lain. Mengetahui bahwa pihak lain pasti akan memanggil orang-orangnya sendiri, bahkan jika mereka datang untuk menyelamatkannya, mereka akan melakukan sesuatu yang licik. Lin Long tidak ingin terjadi apa-apa pada Hei Yu Dan. Oleh karena itu, dia berdiri dan berkata kepada Yang Yi, Tuan Muda, biarkan saya pergi menyelamatkan wanita itu. Anda, Yang Yi tercengang. Lin Long tidak menunggu dia menjawab. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju tempat Hei Yu Dan terjatuh. Segera, dia tiba di sana. Setelah melirik ke bawah, dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Siapa bocah ini? Tuan Muda bahkan belum setuju dan dia melompat turun. Melihat Lin Long melompat turun, anggota keluarga yang menjadi bingung. Yang Yi mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang yang berani melanggar perintahnya. Sejujurnya, dia ingin langsung menolak Lin Long karena Lin Long sepertinya terluka parah. Sebagai pemimpin keluarga Yang, bagaimana dia bisa setuju membiarkan anggota keluarganya yang terluka turun untuk menyelamatkannya. Namun, Lin Long tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dengan teknik gerakan Lin Long, dia dengan cepat sampai di tempat Hei Yu Dan berada. Melihat pemandangan ini, ekspresi Li Qian Han, Liu Qiang Yi, dan yang lainnya secara alami menjadi sangat jelek. Karena dia tidak mengetahui situasi di sini, dia bahkan mengira itu adalah ulah Yang Yi. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami mengapa orang seperti Yang Yi memanggil bawahannya untuk menyelamatkannya saat ini. Tuan muda, mengapa Anda datang untuk menyelamatkan saya ketika Anda terluka parah? Melihat Lin Long turun untuk menyelamatkannya, Hei Yu Dan buru-buru bertanya. Nona Hei, tidak perlu bersikap sopan. Ini aku. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Junior Lin, itu kamu. Mendengar kata-kata Lin Long, Hei Yu Dan tentu saja tercengang. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, tetapi mengapa kamu mengenakan pakaian keluarga Yang? Ceritanya panjang. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, katakan padaku, apakah Liu Qiang Yi dan yang lainnya baru saja mendorongmu ke bawah? Kata Lin Long. Meskipun saya tidak melihat apa yang terjadi di belakang saya, seseorang mendorong saya dari belakang. Saat itu, orang yang paling dekat dengan saya adalah Liu Qiang Yi. Saya awalnya berpikir bahwa Liu Qiang Yi tidak akan bergerak karena orang-orang di sekitar saya berasal dari keluarga Li. Sepertinya aku salah, kata Hei Yu Dan. Kalau begitu, itu benar-benar Liu Qiang Yi. Lin Long mengangguk. Awalnya, dia menduga itu adalah Liu Qiang Yi. Mendengar kata-kata Hei Yu Dan, dia semakin yakin bahwa itu adalah Liu Qiang Yi. Liu Qiang Yi, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Dia mencibir di dalam hatinya. Nona Hei, setelah kembali ke keluarga Li, menjauhlah dari Liu Qiang Yi dan yang lainnya. Saat mereka menyerbu ke dalam kabut, sebaiknya Anda tidak masuk. Sebaliknya, carilah kesempatan untuk pergi secara diam-diam, kata Lin Long. Saya mengerti. Hei Yu Dan segera berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu berdiri sekarang. Kata Lin Long. Karena mereka berdua berada agak jauh dari atas, dan suara mereka lembut. Orang-orang di atas tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kalau begitu aku serahkan padamu, Junior Lin, kata Hei Yu Dan. Kalau begitu pegang aku erat-erat, kata Lin Long. Hei Yu Dan tidak peduli lagi menjadi pemalu. Dia langsung meraih Lin Long seperti gurita, dan kemudian Lin Long langsung melompat. Menggunakan bebatuan yang menonjol, Lin Long dengan cepat mencapai puncak tebing. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Melihat Lin Long benar-benar menyelamatkan Hei Yu Dan, banyak orang di sekitar tidak bisa menahan tepuk tangan. Kebanyakan dari mereka memiliki rasa keadilan di hati mereka, tetapi karena kam dan lingkungan, mereka tidak berani menyelamatkan Hei Yu Dan seperti Lin Long. Melihat situasi ini, ekspresi Li Qian Han, Liu Qiang Yi, dan yang lainnya secara alami menjadi lebih buruk. Sialan, jangan biarkan aku menemuimu nanti. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mati tanpa mengetahui alasannya. Semuanya bergumam di dalam hati. Orang yang mereka pikirkan secara alami adalah Lin Long. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menyelamatkan Hei Yu Dan adalah Lin Long. Setelah muncul, Hei Yu Dan berkata dengan hormat kepada orang-orang dari keluarga Li, Terima kasih, Tuan Mudali, dan kakak-kakak dari keluarga Li. Terima kasih kembali, Yang Yi tersenyum. Namun, senyumannya sedikit kaku. Kalau begitu aku pergi ke sana dulu. Setelah mengatakan itu, Hei Yu Dan berjalan menuju keluarga Li. Adapun Lin Long, saat dia hendak berjalan menuju tiga orang sebelumnya, suara Yang Yi terdengar dari belakang. Kamu, kemarilah. Suara Yang Yi terdengar sangat dingin. Jelas sekali Yang Yi sangat tidak senang. Lin Long sudah tahu ini akan terjadi. Bisa dibilang jika Hei Yu Dan tidak menghadapi bahaya seperti itu, dia pasti tidak akan menjadi pusat perhatian seperti ini. Saat itu, dia hanya bisa berbalik dan berjalan menuju Yang Yi. Ketika dia mendatangi Yang Yi, dia bertanya, Tuan Muda, ada apa? Izinkan saya bertanya, apakah saya baru saja mengizinkan Anda turun? Yang Yi menatap Lin Long dan berkata dengan dingin. Bawahan ini salah, kata Lin Long buru-buru. Apakah satu kesalahan saja sudah cukup? Yang Yi mencibir. Bawahan ini turun untuk menyelamatkan Nona Hei karena aku sudah mengenalnya sebelumnya. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya, Lin Long buru-buru berkata. Begitukah? Tapi sejujurnya, teknik gerakanmu lumayan, kata Yang Yi. Dia bukan satu-satunya yang melihat hal ini. Banyak orang juga melihat hal ini karena orang biasa tidak akan bisa menyelamatkan Hei Yu Dan dengan mudah. Hanya saja teknik gerakan yang dilatih bawahan ini sedikit istimewa, kata Lin Long. Begitukah? Teknik gerakan apa itu? Yang Yi bertanya. Teknik bela diri kelas atas kelas kuning, langkah bekas luka ringan, kata Lin Long. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah langkah-langkah bekas luka ringan dan bukan langkah-langkah asap terbang yang dia latih adalah secara alami karena langkah-langkah asap terbang jauh lebih kuat daripada langkah-langkah bekas luka ringan. Dia tidak ingin Yang Yi memperhatikannya karena ini. Jadi itu adalah light scar steps. Tidak heran, Yang Yi menganggup dan kemudian berkata, tapi, apakah lukamu baik-baik saja? Itu hanya luka luar saja. Jadi, ini bukan masalah besar, kata Lin Long. Baiklah, kalau begitu kamu bisa kembali, kata Yang Yi. Sebenarnya Yang Yi merasa Lin Long sangat asing. Namun karena ini bukan waktunya untuk menyelidikinya, dia tidak melanjutkan bertanya. Kalau tidak, jika dia bertanya lebih banyak atau membiarkan Lin Long mengambil perbannya, kemungkinan besar Lin Long akan ketahuan. Saat itulah Lin Long berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia secara alami menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa jika Yang Yi terus bertanya, kemungkinan besar dia akan ketahuan. Dengan sangat cepat, dia sampai ke sisi tiga orang sebelumnya. Namun, saat dia berbalik, ekspresinya segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa ada seseorang dari sekte Tianyu yang berjalan menuju keluarga Yang. Orang yang berjalan mendekat tidak lain adalah Penatua Gui, yang sangat dikenal Lin Long. Penatua Gui tidak berjalan begitu saja. Sebaliknya, dia menatap Lin Long saat dia berjalan, seolah-olah ada bunga yang tumbuh di wajah Lin Long. Mungkinkah Penatua Gui telah menemukan sesuatu? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lin Long tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah menggunakan metode yang sama untuk bersembunyi dari Penatua Gui dan yang lainnya di tanah peluang sebelumnya. Meskipun pakaiannya kali ini berbeda dari sebelumnya, jika Penatua Gui melihat lebih dekat, tidak dapat dihindari bahwa dia akan curiga. Penatua Gui, ada apa? Melihat Penatua Gui berjalan mendekat, Yangyi tidak bisa menahan senyum. Tuan Muda Yang, bisakah Anda memanggil orang itu? Kata Penatua Gui sambil menunjuk ke arah Lin Long. Mendengar ini, kerutan Lin Long semakin dalam. Dia telah memastikan bahwa Penatua Gui benar-benar mencurigainya. Ya, kenapa? Apakah orang-orangku menyinggung Penatua Gui? Yangyi mau tidak mau bertanya. Tentu saja tidak. Saya hanya merasa ada yang tidak beres dengan anak ini. Menurut saya dia bukan anggota keluarga yang Anda, kata Penatua Gui langsung. Orang ini bukan anggota keluarga yang kita mendengar ini, semua orang di keluarga yang memusatkan pandangan mereka pada Lin Long. Sebelumnya, mereka sudah merasa Lin Long terlihat asing. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Penatua Gui, mereka tentu saja menjadi curiga. Yangyi juga curiga. Namun, dia tidak segera memanggil Lin Long. Sebaliknya, dia bertanya kepada Penatua Gui, Penatua Gui, mengapa Anda berkata demikian? Karena di tanah kesempatan sebelumnya, seseorang berpura-pura menjadi anggota keluarga yang Anda dan mengambil sesuatu dari tangan saya. Terlebih lagi, pakaian orang itu mirip dengan orang dari keluarga yang Anda, kata Penatua Gui. Karena Penatua Gui berkata demikian, saya akan menelpon dia untuk bertanya. Mengatakan itu, Yangyi segera menoleh ke arah Lin Long dan berkata, kamu, datanglah sebentar. Ya, jika itu tidak mempengaruhi kamu, tolong lepaskan perban di kepalamu. 1804. Karena pihak lain mencurigainya, Lin Long tentu saja tidak akan berjalan mendekat. Namun, saat dia hendak berbalik dan melarikan diri, matanya menyipit. Dia menyadari bahwa kabut di depannya sudah mulai menghilang, dan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu benar-benar datang pada saat yang tepat. Lin Long diam-diam senang. Dia segera menunjuk ke depan dan berkata, lihat, kabutnya sudah hilang. Dia bukan satu-satunya yang mengatakan hal itu. Banyak orang di sampingnya juga berseru kaget. Bisa dibilang sebagian besar orang yang hadir fokus pada kabut. Hanya beberapa orang, seperti Penatua Gui dan Yang Yi, yang akan memperhatikan aspek lain saat ini. Setelah mendengar ini, Penatua Gui, Yang Yi, dan orang lain yang menaruh perhatian pada Lin Long secara alami memalingkan muka. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan barang di dalam kabut. Jika mereka membiarkan orang lain menghajar mereka karena ingin berurusan dengan Lin Long, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesali tindakan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diganggu dengan Lin Long saat ini. Kabut menghilang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, semua orang menyadari bahwa sebenarnya ada satu-satunya puncak di depan mereka, dan di sekitar puncak yang sendirian itu ada jurang maut. Meskipun masih banyak kabut di satu-satunya puncak, semua orang dapat melihat bahwa ada pohon yang sangat mencolok di satu-satunya puncak. Pohon ini tidak tinggi, tapi daunnya tampak seperti bulan sabit. Selain itu, tidak ada tanaman lain yang tumbuh dalam radius beberapa puluh kaki di sekitar pohon ini. Itu tampak kosong. Itu pohon bulan putih. Sesaat kemudian, banyak orang langsung berseru kaget. Lin Long juga tahu bahwa ini adalah pohon bulan putih. Karena hanya pohon bulan putih yang bisa tumbuh begitu unik sehingga tidak ada pohon lain yang bisa tumbuh dalam radius beberapa puluh kaki di sekitarnya. Melihat bahwa itu adalah pohon bulan putih, pandangan Lin Long segera beralih ke dedaunannya. Yang membuatnya senang adalah jelas ada buah berwarna putih seukuran kepalan tangan yang tumbuh di tengah dedaunan itu. Buah ini terlihat sangat biasa, tapi bagaimana bisa menjadi biasa jika tumbuh di pohon bulan putih? Itu pastilah buah bulan putih yang diimpikan Lin Long untuk didapatkan. Pada saat ini, semua orang setidaknya berada seratus kaki jauhnya dari satu-satunya puncak. Dengan jarak sebesar itu, bahkan monster kelas empat pun tidak akan mampu mencapai puncak satu-satunya tanpa jembatan. Tentu saja, ini karena mustahil untuk terbang di langit di alam rahasia ini. Kalau tidak, mereka yang memiliki kemampuan terbang pasti sudah terbang. Namun, tidak perlu khawatir, karena ada lebih dari seratus jembatan rantai besi antara mereka dan satu-satunya puncak. Setiap orang dapat berjalan kaki dari jembatan rantai besi ini ke satu-satunya puncak di seberang. Mereka tidak tahu bagaimana jembatan rantai besi ini digantung di udara dan tidak terhubung ke sisinya. Karena kabut tadi, mereka tidak menyadari keberadaan jembatan rantai besi di dalam kabut. Melihat situasi di depan mereka, mereka tidak mempedulikan hal lain dan segera terbang menuju jembatan rantai besi. Bahkan monster kelas empat itu mendambakan buah bulan putih, belum lagi sepertinya ada pertemuan kebetulan di tebing seberang. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa rela tertinggal dari orang lain? Penatua Gui dan Yang Yi, yang berada di depan Lin Long, melakukan hal yang sama. Mereka bergegas menuju jembatan rantai logam hampir pada waktu yang bersamaan. Ada pun tiga orang di samping Lin Long, mereka juga sama. Meski kekuatan mereka lemah, mereka mungkin bisa mendapatkan buah bulan putih jika beruntung. Lin Long tidak terburu-buru. Karena kehendak ilahi yang kuat, dia menemukan bahwa ada banyak binatang buas kelas tiga ke atas di sisi berlawanan. Bahkan binatang buas kelas empat tercepat pun pasti akan diganggu oleh binatang buas itu. Pada saat itu, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan buah bulan putih. Tentu saja, mereka tidak boleh terlalu lambat. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini pindah, Lin Long juga ikut pindah. Dia secara acak menyapu ke arah jembatan rantai logam di sampingnya. Setelah menginjak tepian tebing, tubuhnya langsung melayang ke udara dan bergegas menuju jembatan rantai logam. Segera, dia mendarat di jembatan rantai logam dengan sangat gesit. Saat ini, ada beberapa orang dari keluarga yang di depan jembatan rantai logam. Setelah menggunakan kecepatannya, Lin Long dengan mudah menyusul orang-orang ini. Sial, siapa pria ini? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Orang-orang ini berseru kaget. Namun, mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Lin Long saat ini. Sebaliknya, mereka ingin bergegas maju secepat mungkin. Orang-orang yang pertama kali bergegas ke puncak terpencil secara alami merasa gembira karena peluang mereka untuk mendapatkan buah bulan putih tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi jelek karena sekelompok binatang buas bergegas ke arah mereka. Tiga binatang kelas empat, Feng Feng, Penatua Gui, dan Yang Yi, secara alami berada di garis depan. Namun, mereka juga terjerat oleh binatang buas tersebut. Namun, binatang buas ini adalah binatang kelas tiga, jadi mereka secara alami tidak bisa menghentikan mereka. Orang pertama yang bergegas keluar adalah Penatua Gui. Begitu dia melihat bahwa dia berada di depan yang lain, dia secara alami gembira. Pada saat inilah sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan pandangan sekilas dari sudut matanya, Penatua Gui segera menyadari bahwa orang ini tidak lain adalah orang dari keluarga Yang yang baru saja dia curigai. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah Lin Long. Benar sekali, orang ini tidak lain adalah Lin Long. Meskipun dia kemudian memasuki satu-satunya puncak, dengan kehendak ilahi dan teknik tubuhnya, dia secara alami dapat dengan mudah menghindari serangan binatang buas ini dan kemudian bergegas menuju pohon bulan putih. Nak, beraninya kau bersaing denganku. Nanti, aku akan memberitahumu bagaimana kata kematian, ditulis. Penatua Gui meraung dengan marah. Menurutnya, Lin Long hanya memiliki teknik tubuh yang kuat. Dalam situasi di mana dia tidak jauh dari pohon bulan putih, bagaimana dia bisa bersaing dengan monster kelas empat seperti dia. Sedangkan untuk rotating earth shield milik Lin Long, itu tidak akan banyak berguna dalam lingkungan seperti itu. Namun, untuk berjaga-jaga, Penatua Gui masih berencana menyerang dan mengusir Lin Long keluar dari jangkauan pohon bulan putih. Pada saat ini, yang tidak dia duga adalah Lin Long benar-benar melambat. Karena itu, Penatua Gui segera menjauh dari Lin Long. Sepertinya bocah ini tahu kalau dia tidak bisa bersaing denganku, jadi dia berinisiatif untuk menyerah. Penatua Gui berpikir dengan bangga. Kemudian, dia memimpin dan bergegas menuju pohon bulan putih. Orang ini telah memanfaatkanku. Melihat Penatua Gui adalah orang pertama yang bergegas menemui bawahannya, orang-orang di sekitarnya secara alami mengutup dalam hati mereka. Namun, ketika semua orang mengira Penatua Gui akan mengambil buah bulan putih, sesosok tubuh putih tiba-tiba keluar dari balik pohon bulan putih. Itu adalah kera yang sepenuhnya putih. Begitu muncul, ekspresi Penatua Gui segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa kera ini sebenarnya adalah binatang buas kelas 4. Sial, kenapa kemampuan binatang ini menyembunyikan kekuatannya begitu menakjubkan. Penatua Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Begitu kera putih ini muncul, ia segera menyerang Penatua Gui dengan telapak tangannya. Penatua Gui tidak punya pilihan selain melawannya secara langsung. Jika itu adalah binatang buas kelas 3 dari sebelumnya, Penatua Gui dapat dengan mudah mengusirnya ke samping dengan serangan telapak tangan biasa. Namun, Penatua Gui tidak dapat melakukan itu sama sekali sekarang dan hanya dapat melawannya secara langsung. Secara logika, jika Penatua Gui diblokir, Linlong akan mengambil keuntungan darinya karena Linlong adalah yang paling dekat dengan pohon bulan putih di antara yang lainnya. Namun, Penatua Gui tidak memberi Linlong kesempatan sama sekali. Dia langsung memancing kera putih itu ke sisi Linlong dan menghalangi jalan Linlong, sehingga Linlong tidak bisa bergegas sama sekali. Nak, kamu sudah tahu kalau ada binatang buas di sana, bukan? Penatua Gui berteriak pada Linlong saat dia melawan kera itu dengan sengit. Baru saja, dia hanya berpikir bahwa Linlong takut padanya. Sekarang, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa telah ditipu oleh Linlong. Untungnya, Linlong tidak jauh darinya, jadi dia bisa langsung membawa kera itu kemari. Kalau tidak, itu pasti Linlong. Tidak, aku sangat takut padamu, kata Linlong acuh tak acuh. Tentu saja ini tidak benar. Alasan mengapa dia melambat sekarang adalah karena dia memang telah menemukan binatang buas kelas 4 ini. Sebelumnya, ketika dia berada jauh, dia tidak menemukannya. Dia baru menemukannya ketika dia sudah dekat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kemampuan kera putih menyembunyikan auranya. Sayangnya, Penatua Gui cukup pintar untuk memikat kera putih itu ke sisinya. Begitu Linlong dan Elder Gui berhenti, yang lain punya kesempatan. Pada saat ini, orang yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan buah bulan putih bukanlah dua Bismaster kelas 4, Yang Yi dan Feng Feng. Sebaliknya, itu adalah Bismaster dari keluarga Feng. Meskipun orang ini hanyalah seorang Bismaster kelas 3 tahap akhir, teknik gerakannya sangat kuat. Karena tidak ada binatang buas yang menghalangi jalannya, dia langsung menyusul Yang Yi dan Feng Feng dan bergegas menuju pohon bulan putih. Kali ini, tidak ada binatang buas yang muncul, dan orang ini dengan mudah mengambil buah bulan putih di tangannya. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia segera memasukkan buah bulan putih ke dalam cincin spasialnya. Feng Niao, kerja bagus. Melihat situasi ini, Feng Feng yang berada di belakangnya langsung berteriak gembira. Jelas sekali, orang ini memang dari keluarga Feng. Begitu berhasil, pemuda bernama Feng Niao itu segera bergegas menuju lokasi keluarga Feng. Namun, sebelum dia sampai setengah jalan, sudah ada tujuh atau delapan orang yang menghalangi jalannya. Orang-orang ini termasuk keluarga Yang, keluarga Li, Sekte Tianyu, dan bahkan keluarga Feng. Orang-orang ini bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung melepaskan energinya untuk menyerang Feng Niao. Feng Niao bukanlah monster kelas 4, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan orang-orang ini? Ah! Di tengah tangisan yang menyedihkan, Feng Niao langsung mati. Di bawah serangan seperti itu, tangan kanannya, yang memakai cincin spasial, langsung dipotong. Yang tidak disangka semua orang adalah setelah tangan kanannya dilempar, tangan itu benar-benar mendarat di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Meski banyak orang di sekitar tangan kanannya yang telah dipotong, namun tidak ada yang berani buru-buru mengambilnya, karena jika mencoba mengambilnya saat ini pasti akan diserang oleh orang sekitar. Pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Dapat dikatakan bahwa hanya monster kelas 4 yang berani pergi dan mengambilnya saat ini. Minggir, biarkan aku yang melakukannya. Yang pertama berbicara adalah Yang Yi. Dengan teriakan yang begitu keras, dia melompat seperti batu dan bergegas menuju tangan yang patah itu. Yang Yi, ini milik sekte Tianyuku. Feng Feng, yang berada di sampingnya, tentu saja tidak mau kalah dan juga bergegas menuju tangan yang patah itu. Yang paling tidak beruntung adalah Penatua Gui. Saat ini, dia dihadang oleh monster kelas 4 dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Karena serangan ganas binatang itu, dia bahkan tidak bisa memancingnya ke tangan yang patah. Sial, begitu aku mengatur nafasku, aku pasti akan memancing makhluk buas ini kepadamu, umpatnya dalam hati. Yang Yi dan Feng Feng sangat cepat, tetapi saat mereka bergegas ke sisi orang-orang itu, keduanya benar-benar menghentikan momentum mereka. Ini karena pada saat yang sama, seseorang telah mencapai tempat tangan yang patah itu berada. Orang ini tidak lain adalah Linlong. Berat, kamu mendekati kematian. Yang Yi dan Feng Feng berteriak pada saat bersamaan. Linlong tidak peduli dengan kedua orang ini dan langsung mengambil cincin spasial di tangannya yang patah. Mati. Melihat dia mengambil cincin itu, Yang Yi langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Meskipun Feng Feng tidak mengatakan apa-apa, dia juga menyerang dengan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Tidak hanya mereka, orang-orang di sekitarnya juga secara bersamaan melepaskan energinya dan menyerang Linlong. Linlong, yang sudah bersiap, segera menggunakan revolving earth shield. Dalam sekejap, perisai bumi berputar muncul ke arah Yang Yi dan Feng Feng. Benda apa ini? Mereka yang tidak tahu apa itu semua berseru dalam hati mereka. Perisai bumi berputar, Yang Yi, Feng Feng, dan yang lainnya, yang mengenali revolving earth shield, segera berseru. Penatua Gui, yang berada di tengah pertempuran sengit dengan binatang buas tingkat 4, merasakan wajahnya bergedut. Sekarang, dia bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa orang itu adalah Linlong. Sial, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan menangani bocah ini terlebih dahulu. Ia bahkan mulai merasa menyesal di dalam hatinya. Karena itu, dia pasti bukan orang pertama yang bergegas ke pohon bulan putih, dan dia tidak akan terjerat oleh binatang buas tingkat 4 ini. Jika itu terjadi, buah bulan putih mungkin sudah jatuh ke tangannya sekarang. Saat kerumunan berteriak ketakutan, dua gelombang energi langsung menyerang revolving earth shield milik Linlong. Bang! Dengan ledakan keras, revolving earth shield milik Linlong langsung meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan revolving earth shield tidak dapat menahan serangan dari dua monster level 4. Setelah itu, Linlong langsung dikirim terbang. Pada saat yang sama, serangan orang-orang di sekitarnya menyerang tempat Linlong berada beberapa saat yang lalu. Karena energi telapak tangan Yang Yi dan Feng Feng terlalu cepat, Linlong dikirim terbang terlebih dahulu, mengakibatkan situasi seperti itu. Bahkan revolving earth shield tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Pada saat yang sama, pemikiran seperti itu terlintas di benak Yang Yi dan Feng Feng. Kemudian, mereka mengejar arah Linlong dikirim terbang. Tidak hanya mereka, orang-orang lain yang hadir juga bergegas menuju Linlong. Di antara mereka, ada satu orang yang tercepat. Orang ini secara mengesankan adalah Zhang Chaoran dari keluarga Li. Melihat Linlong, yang terhempas ke tanah di depannya, sedikit kegembiraan melintas di wajah Zhang Chaoran. Alasan mengapa dia menjadi orang pertama yang bergegas bukanlah karena kebetulan, tetapi karena dia telah memperkirakan secara akurat bahwa Linlong akan diserang dan terbang ke sini. Oleh karena itu, sebelum Linlong dipukul, dia sudah menggunakan skill gerakannya untuk bergegas ke sini. Benar saja, perkembangan situasi sesuai ekspektasinya. Siapa sebenarnya orang ini? Meskipun dia hanya monster level 3, dia sebenarnya menguasai keterampilan bela diri seperti revolving earth shield. Benar-benar mengejutkan, pikiran seperti itu terlintas di benaknya saat dia bergegas. Pada saat ini, dia yakin dia pasti akan mendapatkan cincin spasial. Alasannya sangat sederhana. Dia juga percaya bahwa Linlong tidak akan bisa bertahan hidup setelah diserang oleh dua binatang tingkat 4. Dengan pemikiran seperti itu, dia telah mencapai sisi Linlong. Mengincar tangan Linlong yang mengenakan cincin tata ruang rune, dia segera menebaskan pedang panjang di tangannya dengan kecepatan kilat. Baru saja, dia dengan jelas melihat bahwa setelah Linlong memperoleh cincin spasial, dia langsung memasukkannya ke dalam cincin spasial rune di tangannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Linlong memiliki cincin tata ruang rune. 1805 Namun, saat pedang panjang Zhang Chaoran ditusukkan ke depan, Linlong telah melesat ke arah jembatan rantai logam di depannya seperti angsa yang anggun. Bang! Pada saat yang sama, aura pedang Zhang Chaoran menghantam tanah yang keras. Bukankah dia terluka? Bagaimana dia bisa tetap begitu cepat? Zhang Chaoran terkejut. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang lain yang hadir juga terkejut. Menurut mereka, Linlong setidaknya terluka parah. Bahkan jika dia bisa menggunakan teknik gerakannya, mustahil baginya untuk menghindari serangan Zhang Chaoran. Siapa sangka dia tidak hanya bisa mengelak, tapi sepertinya dia juga tidak terluka. Tentu saja, Linlong terluka. Namun, lukanya tidak serius. Ini karena dia tidak hanya menggunakan revolving earth shield, dia juga memiliki teknik tubuh. Selanjutnya, Yang Yi dan Feng Feng tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam serangan telapak tangan tadi. Karena itu, dia masih bisa menggunakan teknik gerakannya di saat seperti itu. Mengejar. Setelah kejutan awal, semua orang buru-buru mengejarnya. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah menangkap Linlong. Apa yang membuat Yang Yi dan Feng Feng tertekan adalah saat mereka hendak mengaktifkan energi di tubuh mereka dan bergegas, Penatua Gui benar-benar bergegas membawa keraputi. Dia berdiri di depan mereka dan mencegah mereka mengejar Linlong. Penatua Gui, apa maksudnya ini? Yang Yi dan Feng Feng mau tidak mau bertanya dengan marah ketika mereka melihat ke arah Penatua Gui yang menyebabkan masalah. Apa yang kamu maksud dengan apa? Apakah kamu tidak malu membiarkan aku menghadapi binatang buas tingkat 4 ini sendirian? Penatua Gui, yang sudah menahan amarahnya, segera berteriak. Meskipun mereka marah, mereka tidak akan membiarkan binatang buas tingkat 4 itu menyianyikan waktu mereka lagi. Segera, mereka bertiga menyerang binatang buas itu dengan telapak tangan menyatu. Binatang buas itu bukan tandingan mereka bertiga. Ia segera terjatuh ke tanah dengan telapak tangan mereka. Setelah membunuh binatang buas itu dengan serangan telapak tangan lainnya, mereka bertiga segera mengejar ke arah pelarian Linlong. Tentu saja, banyak dari mereka sudah mengejar Linlong sebelum mereka melakukannya. Meskipun Penatua Gui telah berhasil memikat binatang buas tingkat 4 itu ke Yang Yi dan Feng Feng, dia masih ditinggalkan oleh mereka berdua. Ini karena teknik gerakannya lebih rendah daripada keduanya. Dia mungkin tidak bisa mengejar Linli jika dia terus mengejar mereka. Lebih baik memikirkan cara lain. Pikiran ini terlintas di benak Penatua Gui. Bukankah dia baru saja menyelamatkan gadis itu? Jika dia bisa kabur dari sini, dia harus bertemu dengan gadis itu. Jika aku mengejar gadis itu, aku mungkin akan bertemu dengannya. Sebuah pemikiran terlintas di benak Penatua Gui, dan dia memikirkan hal ini. Meskipun ini tidak se-efektif mengejar Linlong, itu adalah ide bagus baginya karena dia tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, begitu dia memikirkan hal ini, Penatua Gui segera mengambil tindakan. Tentu saja, dia bisa memikirkan hal ini karena dia secara tidak sadar melihat ke belakang ketika dia bergegas menuju Lonepik. Saat itu, dia kebetulan melihat sosok punggung Hei Yudan berjalan ke arah berlawanan. Dia segera menuju ke arah itu. Setelah mengejar beberapa saat, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa menentukan arah mana yang dituju Hei Yudan. Namun, ekspresi gembira segera muncul di wajahnya karena dia melihat jejak kaki di tanah. Jejak kaki itu jelas baru dan milik seorang wanita. Ini harus menjadi arahnya. Dengan pemikiran ini, Penatua Gui segera mengejar ke arah itu. Di sisi lain, Yang Yi, Feng Feng, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengejar ke arah pelarian Linlong. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah setelah mengejar beberapa saat, mereka benar-benar kehilangan pandangan terhadap Linlong. Bukankah anak ini terluka? Kenapa dia masih begitu cepat? Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia tidak terluka sama sekali setelah diserang oleh Tuan Muda Yang dan Penatua Feng Feng? Mustahil, bagaimana mungkin dia tidak terluka dengan energi telapak tangan seperti itu? Setiap orang yang berhenti mau tidak mau mulai berdiskusi. Diskusi seperti itu tentu saja tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, sebagian besar penonton segera kembali. Bahkan Yang Yi dan Feng Feng melakukan hal yang sama. Karena mereka tidak dapat mengejar Linlong, mereka secara alami memikirkan peluang di Lonepik. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengejar Linli sekarang, itu sepenuhnya karena ada peluang di Lonepik. Sekelompok orang dengan cepat kembali ke Lonepik. Ternyata, memang ada peluang di Lonepik, tapi tidak ada hal baik di dalamnya. Hal ini tentu saja membuat orang-orang ini sangat tertekan. Semakin Feng Feng memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jadi, setelah keluar dari kesempatan tertentu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Anak itu Linli, dia benar-benar merampas harta karun seperti itu di hadapanku lagi. Setelah mengatakan ini, dia menyesalinya. Selain beberapa orang yang hadir, tidak ada orang lain yang tahu bahwa orang tadi adalah Linlong. Mendengar hal tersebut, orang-orang di sekitarnya langsung memandangnya, terutama Yang Yi. Elder Gui, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana kamu tahu orang yang tadi adalah Linli? Yang Yi memandang Feng Feng dan berkata dengan dingin. Ah, aku hanya menebak-nebak, jangan dengarkan aku, kata Feng Feng buru-buru. Hanya berbicara secara acak. Saya tidak percaya, kata seseorang segera. Ini karena mereka dapat melihat bahwa Feng Feng tidak bercanda sama sekali. Juga, penatua Feng Feng, apakah Linli merebut sesuatu darimu sebelumnya? Seseorang bertanya lagi. Tidak, tidak, aku hanya berbicara sembarangan. Feng Feng melambaikan tangannya lagi. Dia baru saja melakukan kesalahan, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan lagi? Tentu saja, selain dia dan beberapa orang dari keluarga Feng, beberapa orang dari Sekte Tianyu juga memperhatikan hal ini. Namun, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Saat ini, bagaimana mereka bisa menjadi seperti Feng Feng dan melakukan kesalahan? Faktanya, jika mereka terus menyebarkan berita tersebut, hanya keluarga Li dan keluarga Yang yang akan tetap berada dalam kegelapan. Mendengar perkataan Feng Feng, meskipun orang-orang di sekitarnya ragu, mereka tidak melanjutkan bertanya. Ini karena mereka tahu bahwa Feng Feng tidak akan mengatakan yang sebenarnya meskipun mereka mengatakannya. Kemudian, Feng Feng berkata dengan wajah serius, Tuan Muda Yang, ada satu hal yang menurut saya harus diklarifikasi oleh keluarga Feng dengan Anda. Tentu saja, ini karena masalah antara Feng Guo dan Tuan Muda Kedelapan Yang. Saya merasa keluarga Feng jatuh ke dalam perangkap seseorang, kata Feng Feng. Meskipun keluarga Yang dan Sekte Tianyu bekerja sama untuk menangani keluarga Feng, sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Jadi, Feng Feng harus mengatakan ini. Adikku yang kedelapan jelas-jelas dibunuh oleh telapak tulang hitam. Ketidakadilan apa lagi yang kamu alami? Yang Yi berkata dengan dingin. Mendengar kata-katanya, anggota klan yang berniat mengepung anggota klan Feng. Adapun anggota Sekte Tianyu, meskipun Penatua Gui tidak ada, mereka juga bekerja sama dengan anggota klan yang untuk mengepung anggota klan Feng. Sebelumnya, karena ingin merebut buah bulan putih, mereka mengabaikan hal tersebut. Sekarang masalah buah bulan putih sudah jelas berakhir, mereka secara alami mengingat konflik sebelumnya. Untungnya, Penatua Gui tidak hadir. Melihat situasi keluarga Feng, Feng Feng berpikir dalam hatinya. Namun, meski begitu, jika mereka bertarung, keluarga Feng tetap dirugikan. Segera, dia berkata, Tuan Mudayang, keluarga Feng kami benar-benar telah dirugikan. Kami sudah lama tidak bertemu Feng Guo. Saya rasa Feng Guo telah dibunuh atau dipenjarakan di suatu tempat. Bahkan jika dia benar-benar membunuh muda kedelapan Tuan Yang, dia pasti terpaksa melakukannya. Mendengar kata-kata Feng Feng, Yang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sudah lama merasa ada yang tidak beres. Itu hanya karena telapak tulang hitam yang membunuh yang kedelapan adalah orangnya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu sombong terhadap keluarga Feng. Tuan Mudayang, bagaimana dengan ini? Jika kami menemukan Feng Guo, kami akan segera menyerahkannya kepada keluarga yang Anda. Pertama-tama kita akan berdamai di dunia rahasia ini. Bagaimanapun, menemukan harta karun lainnya lebih penting. Pertarungan seperti ini tidak bermanfaat bagi kami. Melihat Yang Yi mengerutkan kening, Feng Feng buru-buru berkata. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, tentu saja, jika Tuan Muda yang bersikeras mengambil tindakan terhadap keluarga Feng kami, keluarga Feng kami akan menemani Anda sampai akhir. Setelah mengatakan itu, orang-orang dari klan Feng juga mengepalkan tangan mereka. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat. Setelah melihatnya, anggota keluarga Feng langsung sangat gembira. Ini karena beberapa orang melompat ke jembatan rantai logam. Jika mereka bukan dari keluarga Feng, siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang yang memimpin mereka adalah tetua keluarga Feng lainnya, Feng Dong. Jadi bagaimana jika keluarga Yang dan Sekte Tianyu Anda memiliki lebih banyak orang? Kami memiliki dua Bismaster kelas empat. Jika kita bertarung, kita tidak akan dirugikan. Pikiran ini terlintas di benak mereka. Anggota keluarga Feng sangat gembira, tetapi ekspresi keluarga Yang dan anggota Sekte Tianyu secara alami jelek. Elder Feng Dong, ada buah bulan putih di satu-satunya puncak ini. Namun, buah itu telah direnggut oleh seseorang. Sekarang, saya ingin bernegosiasi dengan klan Yang dan Sekte Tianyu demi buah bulan putih. Feng Feng segera memandang Feng Dong dan berkata, Awalnya, ada tekanan di hatinya. Dengan kedatangan Feng Dong, tekanan ini menghilang secara alami. Ada buah bulan putih di sini. Siapa yang merampasnya? Melihat ada dua Bismaster kelas empat di sisinya, Feng Dong langsung menanyakan pertanyaan ini. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu nanti. Sekarang, mari kita bahas negosiasinya. Aku memberitahu Tuan Muda Yang bahwa kita sudah lama tidak bertemu Feng Guo. Jadi, pasti ada kesalahpahaman tentang pembunuhan Feng Guo. Tuan Muda Yang Kedelapan, saya ingin Tuan Muda Yang untuk sementara mengesampingkan perselisihan Anda. Ketika kami menemukan Feng Guo, kami akan segera mengantarnya ke mereka, kata Feng Feng lagi. Tuan Muda Yang, pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Jadi, saya juga berharap Tuan Muda Yang dapat mengesampingkan prasangka buruknya dan bernegosiasi untuk sementara dengan kami, Feng Dong segera berkata. Dia tidak ingin pertarungan sebelumnya dengan Wan Bai dan yang lainnya terjadi lagi. Jadi, ketika dia melihat peluang seperti itu, dia secara alami menyetujui saran Feng Feng. Pada saat ini, Yang Yi, yang telah berpikir lama, mengerutkan kening dan berkata, Baik. Namun, setelah Anda menemukan Feng Guo, Anda harus segera menyerahkannya kepada kami. Ada pun apa yang terjadi setelah kami meninggalkan dunia rahasia, kita bisa membicarakannya ketika waktunya tiba. Saat ini, ketika keluarga Feng memiliki dua bismaster kelas empat, tidak bijaksana untuk mengambil tindakan. Selain itu, memang ada yang salah dengan masalah ini. Jadi, Yang Yi secara alami menerima negosiasi tersebut. Mendengar kata-kata Yang Yi, wajah Feng Dong dan Feng Feng secara alami menunjukkan kegembiraan. Kalau begitu, Tuan Muda Yang, sepakat, kata Feng Dong sambil tersenyum. Itu kesepakatan. Meskipun dia tidak senang, Yang Yi hanya bisa menganggupkan kepalanya. Ada pun orang-orang dari Sekte Tianyu, Saya juga berharap Anda dapat bernegosiasi dengan kami. Namun, Penatua Gui dan yang lainnya saat ini tidak ada di sini. Saya tahu Anda tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini. Saya hanya bisa bertanya Anda menyampaikan niat kami kepada Penatua Gui dan yang lainnya. Feng Feng memandang ke arah orang-orang dari Sekte Tianyu dan berkata, Elder Feng Feng, Jangan khawatir. Ketika kami melihat Elder Gui dan Elder Wan Bai, kami pasti akan memberitahu mereka tentang negosiasi tersebut. Orang-orang dari Sekte Tianyu buru-buru berkata, Baiklah, kalau begitu kita berangkat dulu. Setelah berbicara, Feng Feng dan Feng Dong membawa orang-orang dari keluarga Feng dan pergi. Orang-orang dari keluarga Li juga segera pergi. Saat ini, keluarga Li masih dipimpin oleh Tuan Muda Kedua Li. Namun, Zhang Chaoran tidak ditemukan. Selanjutnya, orang-orang dari keluarga Yang dan Sekte Tianyu juga pergi. Tentu saja, mereka akan mencari peluang lain. Di sisi lain, Penatua Gui, yang telah mengejar beberapa saat, kehilangan jejak Linlong. Namun, yang membuatnya gembira adalah setelah mencari secara acak selama beberapa saat, dia benar-benar melihat Hei Yu dan secara kebetulan. Awalnya, dia ingin mengejar Hei Yu dan dan menghentikannya. Namun, dia menepis pemikiran itu karena dia merasa hal itu akan dengan mudah membuat musuh waspada. Lebih baik mengikuti di belakang Hei Yu dan sebentar. Mungkin, dia mungkin bisa bertemu langsung dengan Linlong. Karena pemikiran ini, dia mengikuti di belakang Hei Yu dan. Karena dia jauh lebih kuat dari Hei Yu dan, bagaimana Hei Yu dan bisa mengetahui keberadaannya. Saudara Mudalin mengatakan bahwa jika saya terus berjalan ke arah ini, saya akan menunggu di tempat yang sama setelah berjalan cukup jauh. Pada saat itu, saya akan dapat bertemu dengannya. Namun, saya tidak tahu apakah saya sudah berjalan. Jarak yang cukup. Huh, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menyetujui permintaan kakak Mudalin. Seharusnya aku langsung mengatakan bahwa aku tahu tempat yang memiliki peluang di dekatnya. Kakak Mudalin akan mengambil barang di dalam kabut. Bagaimana dia punya waktu untuk datang ke sini? Gumam Hei Yu dan. Suaranya sangat lembut, tetapi Penatua Gui, yang berada di belakangnya, secara kasar masih memahami apa yang dia maksud. Begitu dia memahami apa yang Hei Yu dan katakan, Tetua Gui tentu saja sangat gembira. Dari apa yang dia katakan, Linlong pasti akan datang mencari Hei Yu dan dan membawanya ke kesempatan untuk meninggalkan alam mistik. Selama dia mengikuti di belakangnya, dia akan bisa bertemu Linlong. Penatua Gui berpikir dalam hati. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Linlong akan ditangkap oleh orang lain. Jika itu terjadi, Linlong tidak akan bisa datang sama sekali. Bahkan jika dia menjaga Hei Yu dan, itu tidak ada gunanya. Karena itu, dia bahkan berdoa agar Linlong tidak terluka terlalu parah. Hanya dengan begitu Linlong dapat dengan aman melarikan diri dari kejaran orang-orang itu dan menemukan Hei Yu dan. Hei Yu dan, yang menggumamkan kata-kata ini, awalnya berhenti. Namun, setelah memikirkannya, dia sepertinya takut jaraknya tidak cukup, jadi dia terus maju. Adapun Penatua Gui, dia secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara berisik di sisi kanan. Setelah mendengar suara ini, Penatua Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepertinya itu adalah suara binatang buas. 1806. Akan sangat bagus jika Hei Yu dan bisa menangani binatang lemah sendirian. Namun, jika dia tidak bisa menangani yang kuat, dia tidak mungkin bergerak. Saat Penatua Gui memikirkan hal ini, seekor binatang buas muncul di sisi kanan Hei Yu dan. Itu adalah binatang buas tingkat menengah tingkat 3. Wajah Penatua Gui berkedut saat melihatnya. Hei Yu dan tidak bisa mengatasinya dengan kekuatannya saat ini. Penatua Gui berpikir dalam hati, saya akan membiarkan dia menanganinya sebentar. Saya akan bergerak ketika saya tidak bisa mengatasinya. Dia tidak bisa membiarkan binatang buas ini membunuh Hei Yu dan. bagaimana dia bisa menggunakan Hei Yu dan untuk mengancam Linlong. Tentu saja, Penatua Gui tidak takut pada Linlong dalam pertarungan satu lawan satu. Dia takut dengan teknik gerakan Linlong. Dia tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan Hei Yu dan untuk mengancam Linlong. Binatang buas tingkat 3. Ekspresi Hei Yu dan berubah saat dia melihat binatang buas di depannya. Dia lemah sejak awal. Ditambah dengan luka-lukanya, dia hanya menyadari binatang buas tingkat 3 itu sekarang. Dia sudah menggenggam pedang panjangnya di tangannya. Dia buru-buru mengaktifkan energi di tubuhnya dan bersiap untuk melawan binatang buas tingkat 3. Saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Dia melihat seorang pria parubaya berwajah gelap menyerang binatang buas tingkat 3 dengan pedangnya. Itu adalah Penatua Gui dari Sekte Tianyu. Sekilas Hei Yu dan mengenali Penatua Gui. Kenapa dia ada di belakangku? Apakah dia mengikutiku? Saat Hei Yu dan berseru kaget, binatang buas tingkat 3 di depannya terbunuh oleh pedang Penatua Gui. Setelah membunuh binatang buas itu, Penatua Gui tersenyum dan berkata kepada Hei Yu dan, Nona Hei, maaf telah mengejutkan Anda. Penatua Gui ini kemungkinan besar mengikutiku karena saudara mudalin. Saya tidak boleh tertipu oleh tipuannya hanya karena dia membantu saya. Pikiran ini terlintas di benak Hei Yu dan. Dia secara alami telah melihat bagaimana Penatua Gui mempersulit Linlong. Siapa yang mengira Penatua Gui akan mengabaikannya setelah mengatakan itu? Sebaliknya, dia berbalik dan berkata dengan dingin, Linli, aku melihatmu. Keluar. Dia muncul untuk membantu Hei Yu dan membunuh binatang buas tingkat 3 itu karena dia melihat Linlong bergegas mendekat. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda muncul tidak terlalu jauh darinya. Perban di kepala pemuda itu sudah hilang, memperlihatkan wajah tampannya. Siapa lagi selain Linlong? Kapan saudara muda Lin tiba di sana? Tentu saja, Hei Yu dan tercengang. Kemudian, dia buru-buru mencoba mengelilingi Elder Gui dan bergegas menuju Linlong. Siapa yang menyangka bahwa pada saat berikutnya, pedang panjang Elder Gui sudah bergerak seperti kilat ke tenggorokannya? Nyonya Hei, jangan gelisah. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan anak ini. Saya akan melepaskan Anda setelah saya selesai, kata Penatua Gui dengan ekspresi sinis. Elder Gui, jangan mempersulit Nona Hei, kata Linlong. Dia telah lama mengetahui bahwa Penatua Gui mengikuti di belakang Hei Yu dan. Awalnya, dia ingin terus bersembunyi dan melihat apakah ada peluang bagus untuk menyelamatkan Hei Yu dan. Siapa yang mengira binatang buas tingkat 3 tiba-tiba muncul? Dia tahu jika dia tidak muncul, binatang buas tingkat 3 ini pasti akan menyakiti Hei Yu dan. Pada saat itu, Hei Yu dan tidak hanya akan terluka, tetapi Penatua Gui juga akan langsung menekan Hei Yu dan. Oleh karena itu, setelah berpikir panjang, Linlong memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Dia berpura-pura baru saja memperhatikan Hei Yu dan dan bergegas ke arahnya. Memang benar, seperti yang dia duga, Penatua Gui langsung muncul dan membunuh binatang buas tingkat 3 itu. Aku tidak bisa mempersulitnya, tapi kamu harus memberiku buah bulan putih. Tidak, berikan aku perisai bumi berputar juga. Penatua Gui tersenyum bangga, seolah-olah kedua benda ini telah dilemparkan kepadanya oleh Linlong. Saudara Mudalin benar-benar memperoleh buah bulan putih. Mendengar kata-kata Penatua Gui, Hei Yu dan terkejut. Dia tidak menyangka Linlong bisa mendapatkan buah bulan putih dalam situasi di mana terdapat begitu banyak ahli. Saudara Mudalin sungguh luar biasa. Dia memuji dalam hatinya. Saat dia memujinya, dia buru-buru berkata, Saudara Mudalin, kamu tidak perlu peduli padaku. Cepat pergi. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Penatua Gui dan berkata, Penatua Gui, bukankah kamu terlalu serakah? Anda ingin menukar dua barang untuk satu orang. Itulah yang harus aku lakukan. Aku tahu itu bagimu, nonahe lebih berharga dari dua hal itu. Terlebih lagi, kamu sudah menguasai perisai bumi berputar. Panduan rahasia itu sudah tidak berguna bagimu. Kamu tidak perlu melakukannya keberatan memberikannya kepadaku. Kata Penatua Gui. Tidak, kamu hanya dapat memilih satu dari dua hal itu. Linlong menggelengkan kepalanya. He he, begitukah? Kalau begitu aku hanya bisa bersikap tidak sopan dan memotong salah satu lengan nonahe. Aku tahu kamu pasti tidak ingin melihat pemandangan ini, tapi, apa yang bisa kulakukan? Penatua Gui menghela nafas pelan. Kemudian, dia menggerakkan pedang di tangannya dan tiba-tiba menebas lengan kanan Lady He. Tunggu, Linlong buru-buru berteriak. Sebelum suara Linlong menghilang, pedang panjang Elder Gui telah berhenti di udara. Namun, jaraknya hanya satu jari dari lengan He Yudan. Bisa dibayangkan jika Linlong berteriak beberapa saat kemudian, lengan kanan He Yudan mungkin akan hilang. Haha, aku benar. Kamu tidak tega berpisah dengannya. Kata Penatua Gui dengan bangga. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, Linlong, cepat buang benda itu. Adik Lin, abaikan dia. Cepat pergi. He Yudan berkata dengan cemas. Sebelum dia selesai berbicara, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Penatua Gui. Itu berarti bertabrakan dengan pedang panjang milik Tetua Gui. Penatua Gui terkejut. Tangannya dengan cepat gemetar, dan pedang itu berbalik dan menamparkan kepala He Yudan, menyebabkan dia pingsan. Wanita ini sungguh pantang menyerah. Untungnya, mataku tajam dan tanganku cepat. Punggung Penatua Gui sudah basah oleh keringat dingin saat dia memikirkan hal ini. Dia tahu jika He Yudan meninggal, Linlong tidak akan pernah memberinya dua hal itu. Jika dia tidak bisa mengejar Linlong, dia hanya akan melewatkan dua hal itu. Setelah terkejut sesaat, dia buru-buru berkata dengan dingin, Linli, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak membuangnya, aku akan benar-benar memotong salah satu lengannya. Baiklah, sesuai keinginanmu. Linlong menghela nafas dan mengeluarkan manual buah bulan putih dan perisai bumi berputar. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Begitu dia melihat kata-kata di manual revolving earth shield, Penatua Gui yakin bahwa itu adalah yang asli. Ini karena Linlong tidak bisa memalsukannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah manual revolving earth shield dan white moon fruit, dia segera berkata, Baiklah, lemparkan semuanya sekarang. Ini tidak akan berhasil. Linlong menggelengkan kepalanya. Kamu adalah monster tingkat empat. Jika aku melemparkannya, Nonahe dan aku tidak akan bisa melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Selama aku mendapatkan dua hal itu, aku berjanji tidak akan melakukan apapun padamu, kata Penatua Gui. Ini tidak akan berhasil. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia tidak sebodoh itu. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Penatua Gui bertanya dengan cemberut. Sejujurnya, jika Linlong benar-benar membuangnya, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Pertama, bangunkan Nonahe, kata Linlong. Maumu. Dengan itu, Penatua Gui langsung memukul titik aku puntur Hei Yudan untuk membangunkannya. Melihat Hei Yudan sudah bangun, Linlong berkata, Nonahe, dengarkan aku sekarang. Jangan lakukan hal bodoh itu lagi. Mendengar perkataan Linlong, Hei Yudan tahu bahwa akan sulit baginya untuk bunuh diri ketika Penatua Gui berjaga-jaga. Dia segera berkata, Saudara Mudalin, saya akan mendengarkanmu. Kalau begitu berdirilah sekarang, kata Linlong. Hei Yudan menurut dan berdiri. Linlong berkata kepada Penatua Gui, Penatua Gui, mohon mundur tujuh atau delapan langkah. Tentu, Penatua Gui segera mengangguk. Berpikir bahwa dia adalah binatang kelas empat, Penatua Gui tidak takut Linlong dan Hei Yudan akan dapat melarikan diri jika dia terlalu jauh. Tentu saja, jika Linlong ingin melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Namun, Hei Yudan tidak mungkin melarikan diri. Penatua Gui segera mundur tujuh atau delapan langkah. Apakah kamu sudah selesai sekarang? Bisakah kamu membuang kedua benda itu? Penatua Gui bertanya dengan tidak sabar begitu dia berdiri diam. Senyuman aneh muncul di wajah Linlong ketika dia melihat Penatua Gui berdiri diam. Dia berkata, kalau begitu ambillah. Dengan itu, dua benda di tangannya terbang keluar. Namun, mereka tidak terbang menuju Elder Gui. Sebaliknya, mereka terbang ke arah kiri Penatua Gui dan jelas berada jauh darinya. Yang paling membuat marah Penatua Gui adalah jelas ada binatang buas di arah itu. Berat, kamu mendekati kematian. Penatua Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Jika tidak ada binatang buas di arah itu, dia pasti akan segera bergegas menuju Hei Yudan dan mengendalikannya lagi. Namun, karena ada binatang buas di arah itu, dia tidak punya pilihan selain bergegas ke sana. Karena manual rahasia buah bulan putih dan perisai bumi berputar yang dibuang Lin Long adalah nyata. Jika dia terlambat satu langkah dan kedua benda itu ditelan oleh binatang buas itu, apa yang bisa dia lakukan? Oleh karena itu, dia tidak peduli tentang Lin Long dan Hei Yudan. Dia langsung bergegas menuju dua hal itu. Memanfaatkan waktu ini, Lin Long buru-buru menggendong Hei Yudan dan berlari ke belakang. Saudara Mudalin, tidakkah kamu menginginkan dua hal itu? Hei Yudan buru-buru berteriak. Jangan khawatirkan mereka, kata Lin Long acuh tak acuh. Dia tidak khawatir tentang rotating earth shield karena dia sudah menguasainya. Satu-satunya yang membuat hatinya sakit adalah buah bulan putih. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa membuat pilihan ini. Karena jika dia tidak melakukan ini, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Hei Yudan. Ketika Lin Long berbalik dan berlari, Penatua Gui yang marah dan khawatir akhirnya menyusul ke tempat di mana buku rahasia buah bulan putih dan perisai bumi berputar dijatuhkan. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Binatang buas itu masih berhasil menggigit buku rahasia buah bulan putih dan perisai bumi berputar di mulutnya. Binatang buas ini tertarik dengan buah bulan putih. Karena Lin Long telah membungkus buah bulan putih dengan perisai bumi berputar, ketika ia mengambil buah bulan putih, ia secara alami mengambil perisai bumi berputar di mulutnya. Merasakan kekuatan yang kuat dari Penatua Gui yang menyerang, ia secara alami berbalik dan berlari saat buah bulan putih berada di mulutnya. Tidak hanya lari, ia juga mati-matian menelan buku rahasia buah bulan putih dan perisai bumi berputar ke dalam perutnya. Penatua Gui yang kebingungan dan jengkel buru-buru menepuknya dengan telapak tangannya. Namun, teknik gerakan binatang buas itu sebenarnya sangat mengesankan. Dengan sekejap, ia benar-benar menghindari telapak tangannya dan terus berlari ke depan. Tak berdaya, Penatua Gui hanya bisa mengikuti di belakang binatang buas itu. Binatang buas ini adalah seekor rubah dengan ekor berwarna putih. Meskipun teknik pergerakannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan rubah roh ekor tiga, ia masih lebih kuat dari binatang buas biasa. Justru karena inilah ia mampu menghindari telapak tangan Penatua Gui pada saat kritis itu. Dasar binatang buas, hentikan sekarang juga. Penatua Gui, yang mengejar di belakangnya, meraung dengan marah. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar rubah tidak menelan benda yang ada di mulutnya. Saat dia mengikuti di belakang rubah, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di mulutnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa rubah telah menelan benda itu dalam waktu singkat. Setelah mengejar beberapa saat, dan setelah beberapa serangan telapak tangan berturut-turut, Penatua Gui akhirnya menjatuhkan rubah itu ke tanah. Begitu dirobohkan, dia segera bergegas mendekat dan membuka paksa mulutnya. Begitu dia membuka paksa mulutnya, dia langsung meraung marah. Ini karena tidak ada yang tersisa di mulut rubah. Tidak hanya buah bulan putih yang hilang, bahkan buku panduan rahasia perisai bumi berputar pun juga hilang. Linli sialan ini, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Penatua Gui meraung marah lagi. Meskipun ada suara gemuruh, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung membelah perut rubah tersebut. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar rubah itu langsung menelan benda itu. Dengan begitu, dia mungkin masih bisa mendapatkan buku rahasia buah bulan putih dan perisai bumi berputar. Namun, setelah dia membelah perutnya, dia langsung marah besar. Ini karena buku rahasia buah bulan putih dan perisai bumi berputar telah lama tercampur dengan benda di dalamnya. Melihat tumpukan barang itu, dia duduk di tanah dengan sedih. Dia telah bekerja sangat keras untuk merebut benda itu, tetapi pada akhirnya, semuanya berakhir seperti ini. Dia mengalami depresi. Dasar rubah sialan, sepanjang masa, kenapa kamu harus datang saat itu? Setelah itu, dia tidak bisa menahan amarahnya pada rubah. Ini karena jika bukan karena rubah, dia pasti bisa mendapatkan buku rahasia buah bulan putih dan perisai bumi berputar. Dia bahkan bisa menangkap Linlong. Namun, semua itu kini hanya bisa menjadi mimpi. Meski sudah tidak sabar untuk langsung memotong bangkai rubah tersebut menjadi beberapa bagian, ia akhirnya menyimpannya dan meletakkannya di spesering miliknya. Alasannya sangat sederhana. Daging rubah yang dicampur dengan buah bulan putih jelas merupakan tonik terbaik. Setelah melakukan ini, dia segera mengejar ke arah pelarian Linlong. Setelah diperankan oleh Linlong seperti itu, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya jika dia tidak membunuh Linlong. Namun, bagaimana dia bisa menemukan Linlong? Setelah mencari beberapa saat, dia tidak tahu ke arah mana Linlong pergi. Tak berdaya, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Di sisi lain, setelah berlari jauh dengan Hei Yu dan, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Namun, alisnya segera berkerut, karena dia menemukan ada orang yang datang ke arah mereka, dan di antara mereka, bahkan ada aura binatang tingkat 4. Dia segera menunjuk ke kiri dan berkata kepada Hei Yu dan, Nona Hei, berjalanlah ke arah ini. Dalam 500 kaki lagi, Anda akan mencapai tempat berpeluang yang memungkinkan Anda meninggalkan alam rahasia ini. Cara meninggalkan alam rahasia ini sedikit istimewa. Hanya melalui beberapa tempat peluang tertentu seseorang dapat pergi. Linlong kebetulan menemukan tempat peluang ke arah ini. Karena itu, sebelum kabut di Lone Lipik menghilang, dia telah meminta Hei Yu dan untuk berjalan ke arah ini dan berjanji untuk membawanya ke tempat yang memungkinkannya meninggalkan alam rahasia ini. Lagipula, terlalu berbahaya bagi Hei Yu dan yang terluka untuk tetap tinggal di alam rahasia ini. Bagaimana denganmu? Mendengar perkataan Linlong, Hei Yu dan bertanya tanpa sadar. Ada orang yang datang ke arah ini. Saya harus memancing mereka pergi. Jika tidak, tidak ada cara bagi Anda untuk mencapai tempat peluang itu, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, Hei Yu dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berkata, Terima kasih, Saudara Mudalin. Hati-hati, Saudara Mudalin. Mengetahui bahwa situasi Linlong hanya akan menjadi lebih aman jika dia segera pergi, Hei Yu dan berlari ke arah yang ditunjukkan Linlong. Linlong segera berjalan ke arah berlawanan dan mengeluarkan suara keras di saat yang bersamaan. Alasannya tentu saja untuk menarik orang-orang yang datang. Kalau tidak, jika seseorang berjalan ke arah Hei Yu dan, itu akan merepotkan. Begitu dia mengeluarkan suara, Linlong mendengar orang-orang itu bergegas ke arahnya. 1807. Setelah beberapa saat, Linlong melihat sekelompok orang bergegas ke arahnya, dipimpin oleh Yang Yi dari keluarga Yang. Selain Yang Yi, ada banyak bismen level 3. Ketika dia melihat orang-orang ini, mereka juga melihatnya. Itu Linli, dia ada di sana. Cepat, kejar dia. Begitu mereka melihatnya, mereka langsung berteriak kegirangan. Kemudian, sekelompok orang bergegas ke arahnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Pada saat ini, Linlong secara alami berbalik dan melarikan diri. Dia ingin menarik perhatian pihak lain agar mereka tidak mendatangi Heiudan. Oleh karena itu, dia tidak akan tinggal di sini dan menunggu mereka menyusulnya. Mereka tidak bisa mengejarnya sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa mengejarnya sekarang? Oleh karena itu, setelah Linli membawanya pergi dari tempat itu, Linlong dengan cepat mengusir mereka. Setelah diguncang oleh Linlong dua kali berturut-turut, orang-orang ini tentu saja marah, terutama Yang Yi. Dia adalah monster level 4, namun dia diguncang oleh monster level 3 begitu saja. Bagaimana mungkin wajahnya masih tersisa? Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa mengutuk Linlong di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di sisi lain, Heiudan berjalan menuju tempat peluang yang disebutkan Linlong. Ada sebuah batu besar dan tampak aneh di sebelah tempat peluang, sehingga Heiudan dapat segera mengetahui bahwa itu adalah batu tersebut. Saudara Mudalin berkata bahwa pintu masuknya ada di sisi kanan batu. Dia akan pergi dan mencarinya sendiri. Melihat batu yang tampak seperti raksasa, Heiudan melangkah ke arahnya. Namun, pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kirinya. Seseorang terkejut, Heiudan buru-buru bersembunyi di balik pohon terdekat. Namun, saat dia bersembunyi, sebuah suara terdengar dari kirinya. Nona Hei, jangan bersembunyi lagi. Kami melihatmu. Setelah mengatakan itu, keduanya muncul tidak jauh di depan Heiudan. Melihat kedua orang itu, Heiudan mengerutkan kening. Dia tidak mengenali mereka, tetapi dari pakaian mereka, dia tahu bahwa mereka berasal dari keluarga Yang. Kakak senior dari keluarga Yang, masih ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu, kata Heiudan buru-buru. Sebelumnya, Yang Yei menargetkan Linlong, jadi dia tentu saja khawatir kedua orang ini dengan sengaja akan menimbulkan masalah baginya. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, salah satu dari mereka berkata dengan dingin, Nona Hei, Anda masih ingin pergi setelah melihat kami? Ada apa, kakak senior? Heiudan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tahukah kamu bahwa orang yang baru saja menyelamatkanmu mengambil buah bulan putih dari kabut? Salah satu dari mereka bertanya. Ah, begitukah? Heiudan pura-pura terkejut. Tapi kami tidak bisa menemukan anak itu sekarang. Karena dia menyelamatkanmu, itu berarti dia punya hubungan keluarga denganmu. Jadi, dalam situasi ini, kami tidak punya pilihan selain menangkapmu dan menggunakanmu untuk menangkapnya. Orang lain terkekeh. Mereka berdua awalnya seharusnya berada di kelompok Yang Yi. Namun, karena mereka merasa peluang mereka untuk mengejar Linlong adalah nol, mereka mengambil jalan memutar. Siapa sangka mereka tidak akan bertemu Linlong dan malah bertemu Heiudan? Memikirkan kembali bagaimana Linlong mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Heiudan, mereka berdua merasa bahwa Linlong memiliki hubungan dekat dengan Heiudan. Mereka segera berpikir untuk menggunakan Heiudan untuk menghadapi Linlong. Bagaimana Heiudan bisa tetap di tempat yang sama setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan? Dia segera berbalik dan berlari. Melihat dia berlari, mereka berdua secara alami mengejarnya. Mereka awalnya lebih kuat dari Heiudan, jadi setelah dua lompatan, mereka memblokir Heiudan dari depan dan belakang. Tak berdaya, Heiudan hanya bisa mengambil pedang di tangannya untuk menghadapi mereka berdua. Dia sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka berdua yang awalnya lebih kuat darinya. Dengan sangat cepat, dia terjatuh ke tanah. Haha, jika kita menangkap wanita ini, kita bisa menggunakannya untuk memancing anak itu keluar. Melihat Heiudan jatuh ke tanah, salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Saat mereka hendak berjalan menuju Heiudan, mereka tiba-tiba mendengar suara datang dari kanan. Siapa? Keduanya kaget dan segera melihat ke arah itu. Ini aku. Mengikuti suara ini, seseorang keluar dari balik pohon di sebelah kanan. Zhang Chaoran. Melihat orang ini, salah satu dari mereka berdua berteriak kaget. Orang yang keluar tidak lain adalah Zhang Chaoran dari keluarga Li. Zhang Chaoran, Heiudan ini telah kita tangkap. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Orang lain berkata dengan dingin. Anda salah. Zhang Chaoran berjalan mendekat dan berkata, saya tidak berpikir untuk menyentuhnya. Saya mencoba menyelamatkannya. Selamatkan dia. Kamu lupa bahwa dia adalah anggota keluarga Li kita. Terlebih lagi, dia memiliki hubungan yang baik denganku. Bagaimana aku bisa membiarkan dia jatuh ke tanganmu dan disiksa olehmu? Zhang Chaoran berkata sambil tersenyum tipis. Begitukah? Setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku hampir lupa bahwa dia adalah anggota keluarga Li-mu. Berbicara sampai di sini, salah satu dari mereka tiba-tiba mengubah topik. Tetapi meskipun dia adalah anggota keluarga Li-mu, lalu kenapa? Dia sekarang adalah salah satu dari kita. Benar. Dia sudah menjadi salah satu dari kita. Cepat pergi. Orang lain menggema. Bagaimana kalau aku tidak tersesat? Zhang Chaoran berkata sambil tersenyum, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan kedua orang ini. Jangan tersesat. Maka kami hanya bisa memintamu tersesat. Tidak, bukan memintamu tersesat. Kami akan membiarkanmu mati di sini, dasar sampah. Salah satu dari dua orang itu berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Saat dia berjalan, dia berkata kepada orang lain, Yang wuhai, biarkan aku menangani sampah ini. Oke, orang lain menjawab, tidak ada ekspresi khawatir sama sekali di wajahnya. Jelas sekali, dia sangat percaya diri pada temannya dan merasa bahwa Zhang Chaoran sama sekali bukan tandingannya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, Tapi Ah Feng, jangan langsung membunuhnya nanti. Saya ingin bermain dengannya dan memberitahu dia bahwa saya bukan seorang vegetarian. Haha, pria bernama Ah Feng langsung tertawa dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan memberi Anda kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Zhang Chaoran, yang berada di seberangnya, dan berkata, Nak, biarkan aku menghabisimu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menyerang Zhang Chaoran. Dalam sekejap, energi pedang menebas Zhang Chaoran. Bahkan pada saat ini, ekspresi Zhang Chaoran sangat acuh tak acuh. Hanya ketika pedang ki hendak mengenainya barulah dia bergerak. Pedang panjang di tangannya langsung menemui serangan itu. Bang! Saat energi pedang menghantam, Ah Feng langsung terkena dan terpaksa mundur. Pada akhirnya, dia malah duduk di tanah. Melihat pemandangan ini, Yang Wu Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu adalah binatang buas di puncak tingkat ketiga. Melihat adegan ini, Yang Wu Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Karena jika dia tidak memiliki kekuatan ini, dia tidak akan bisa dengan mudah menjatuhkan Ah Feng ke tanah. Sementara Yang Wu Hai berseru, saat ini, Zhang Chaoran telah tiba di depan Ah Feng. Ah Feng berdiri dan dengan cepat menebas pedangnya. Namun, semuanya masih terlambat. Sebelum dia bisa menebas dengan pedang panjangnya, cahaya pedang Zhang Chaoran telah menembus tenggorokannya. Sesaat kemudian, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Yang Wu Hai buru-buru bergegas menuju Hei Yudan. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Zhang Chaoran. Hanya dengan menyandara Hei Yudan barulah ada kemungkinan untuk melarikan diri dari sini. Pada saat ini, tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakang Zhang Chaoran, lalu dia berbalik dan menyerang Yang Wu Hai dengan pedangnya. Karena dia telah menstimulasi kemampuan bawaan binatang buasnya, kecepatan pedangnya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ah, petik 2. Saat berikutnya, jeritan menyedihkan terdengar. Energi pedang langsung menembus tubuh Yang Wu Hai, dan kemudian dia terlempar. Setelah jatuh ke tanah, kepalanya miring ke samping, dan terlihat jelas bahwa dia telah mati. Kakak senior Zhang, terima kasih banyak. Hei Yudan memandang Zhang Chaoran dan berkata, Karena Zhang Chaoran tidak berbuat banyak untuk menyelamatkannya di tebing, Hei Yudan punya beberapa pendapat tentang dia. Tapi sekarang Zhang Chaoran telah menyelamatkannya, dia secara alami mengungkapkan rasa terima kasihnya. Nona Hei, sama-sama. Bagaimanapun, kita semua adalah murid keluar gali. Zhang Chaoran segera tersenyum dan berkata, Kakak senior Zhang, Yudan akan selalu mengingat hal ini, kata Hei Yudan. Zhang Chaoran berkata, Nona Hei, Anda meninggalkan semua orang sendirian. Kemana Anda akan pergi? Saya merasa akan menjadi beban bagi semua orang, jadi saya ingin mencari tempat di mana saya bisa meninggalkan dunia rahasia. Kata Hei Yudan. Jadi begitu, saya pikir Anda punya pendapat tentang semua orang, kata Zhang Chaoran. Tentu saja tidak, semua orang memperlakukan saya dengan tulus. Mengapa saya harus berpendapat? Hei Yudan menggelengkan kepalanya. Setelah jeda singkat, dia berkata, Baiklah, saya pergi dulu. Tempat di mana saya bisa pergi ada di sana. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke batu di depannya. Zhang Chaoran menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Hei, menurutku lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Mengapa? Hei Yudan sedikit terkejut. Ada banyak ahli di dekat sini. Baru saja, ketika saya membunuh kedua orang itu, saya membuat keributan. Para ahli itu akan segera datang. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan menemukan Anda di tempat yang memungkinkan. Jika itu masalahnya, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata Zhang Chaoran. Begitu dia selesai berbicara, dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, Ayo cepat pergi. Sudah ada ahli yang bergegas dari depan. Melihat ekspresi gugupnya, Hei Yudan mempercayainya dan langsung berkata, apa yang harus kita lakukan. Jangan khawatir. Ikuti aku. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota keluarga Li. Aku tidak akan membiarkan mereka menemukanmu. Setelah berbicara, dia berjalan di belakang Hei Yudan. Hei Yudan sangat takut kalau yang disebut ahli akan mengejar mereka. Dia buru-buru mengikuti di belakang Zhang Chaoran. Faktanya, tidak ada seorang pun yang datang dari arah yang disebutkan Zhang Chaoran. Dia hanya menakuti Hei Yudan. Alasan mengapa dia melakukan itu secara alami adalah menggunakan Hei Yudan untuk mengancam Lin Long dan mendapatkan barang itu di tangan Lin Long. Saat ini, dia tidak yakin apakah orang yang mengambil buah bulan putih adalah Lin Long. Tentu saja, terlepas dari apakah itu Lin Long, orang yang menyelamatkan Hei Yudan lah yang merebut buah bulan putih. Selama Hei Yudan ada di tangannya, dia tidak perlu khawatir tidak bisa mengancam orang itu. Hei Yudan tidak tahu bahwa Zhang Chaoran memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Zhang Chaoran tulus dalam menyelamatkannya dan jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah berpura-pura melarikan diri beberapa saat, Zhang Chaoran berhenti dan berpura-pura mendengarkan sebentar. Pada akhirnya, dia berkata, Nona Hei, Anda bisa tenang sekarang. Mereka tidak mengejar kita. Terima kasih banyak. Berpikir bahwa Zhang Chaoran benar-benar menyelamatkannya, Hei Yudan mengucapkan terima kasih lagi. Nona dia, sama-sama. Zhang Chaoran tersenyum. Zhang Senior, apakah kamu tahu tempat di mana aku bisa meninggalkan dunia rahasia? Hei Yudan bertanya. Mendengar kata-kata Hei Yudan, Zhang Chaoran mengerutkan kening. Nona Hei, apakah kamu begitu membenciku? Tentu saja tidak. Hei Yudan buru-buru melambaikan tangannya. Aku hanya takut menjadi beban bagimu. Begitukah? Aku telah berbuat salah padamu. Zhang Chaoran tersenyum. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Sayang sekali saya tidak tahu tempat manapun yang bisa saya tinggalkan. Kalau begitu, aku akan menunggu lebih lama lagi. Aku akan pergi ke tempat itu nanti. Kata Hei Yudan. Zhang Chaoran berkata dengan hati-hati, tidak, kamu tidak boleh pergi ke sana. Dua orang dari keluarga yang meninggal di sana. Mungkin ada orang dari keluarga yang di sekitar sekarang dan di masa depan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hei Yudan tidak bisa menahan perasaan cemas. Jangan khawatir. Nona Hei, ikuti aku. Selama aku menemukan tempat di mana kamu bisa pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Kata Zhang Chaoran. Tapi, bukankah aku akan menjadi bebanmu? Kata Hei Yudan. Dia tidak ingin kejadian sebelumnya terulang kembali. Yang terpenting, orang lain di alam mistik akan menyerangnya jika mereka melihatnya. Ini akan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Zhang Chaoran tersenyum dan berkata, Nona Hei, jangan khawatir. Anda hanya perlu menyamar agar orang lain tidak mengenali Anda. Terlebih lagi, dengan saya di sisi Anda, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Anda. Baik-baik saja maka, melihat tidak ada jalan lain, Hei Yudan hanya bisa mengangguk. Sama seperti Linlong, dia mengotori pakaiannya dan mengotori wajah cantiknya. Hanya ketika Zhang Chaoran mengatakan tidak apa-apa barulah dia mengikuti Zhang Chaoran. Linlong tidak tahu bahwa hal ini akan terjadi setelah Hei Yudan meninggalkannya. Dia bahkan mengira Hei Yudan telah meninggalkan alam mistik dengan selamat. Jadi, setelah menyingkirkan orang-orang itu, dia secara alami mulai mencari tempat di mana peluang bisa ditemukan. Tanpa disadari, lebih dari satu hari telah berlalu. Selama ini, Linlong menemukan beberapa tempat di mana peluang bisa ditemukan. Namun, tidak ada barang berharga baginya di tempat itu. Karena dia bisa menghindarinya, dia tidak bertemu orang lain. Adapun orang-orang di alam mistik, mereka secara alami mencoba yang terbaik untuk menemukannya, tetapi bagaimana mereka bisa menemukan Linlong. Linlong, yang tidak dapat menemukan apapun di tempat itu, hanya bisa terus bergerak maju. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah memasuki alam mistik tingkat keempat. Tiba-tiba, tikus bambu yang dilepaskannya mengiriminya pesan, ada buah darah hitam tidak jauh di depan. Linlong, yang mengetahui bahwa itu adalah buah darah hitam, secara alami tertarik dan segera menuju ke arah itu. Setelah memasuki alam mistik begitu lama, dia hanya memperoleh satu buah darah hitam. Dia terkejut karena hanya ada sedikit buah darah hitam. Tidak lama kemudian, dia melihat pohon darah hitam, namun dia segera mengerutkan kening karena ada banyak orang yang mengelilingi pohon darah hitam. 1808. Yang paling membuat Linlong tertekan adalah orang-orang ini jelas telah membunuh binatang buas yang menjaga pohon darah hitam dan mendapatkan buah di pohon itu. Orang-orang ini berasal dari keluarga Li, dan yang memimpin mereka adalah Tuan Muda Tertua dari keluarga Li, Li Qianjing. Setelah melirik beberapa kali lagi, Linlong menyadari bahwa Zhang Chaoran juga ada di antara mereka. Tiba-tiba, dia melihat sosok familiar mengikuti di belakang Zhang Chaoran. Bukankah itu Hei Yudan? Pikiran itu langsung muncul di benaknya saat melihat sosok itu. Tapi bukankah Hei Yudan sudah meninggalkan dunia rahasia? Linlong langsung bingung. Untuk memastikan apakah itu Hei Yudan, dia tinggal sebentar. Saat melihat wajah orang tersebut, ia langsung memastikan bahwa itu adalah Hei Yudan meski wajahnya dilukis dengan sangat berantakan. Sepertinya Nona dia sengaja melakukannya. Kenapa dia tidak pergi? Apakah dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju tanah peluang? Apakah dia dipaksa oleh Zhang Chaoran? Namun setelah melihat lebih dekat, Linlong merasa ada yang tidak beres karena Hei Yudan sepertinya tidak dipaksa sama sekali oleh Zhang Chaoran. Sepertinya aku hanya bisa mengetahuinya dengan menanyakannya secara pribadi, pikir Linlong dalam hati. Tentu saja ia khawatir mengenai keberadaan Hei Yudan bersama Zhang Chaoran, namun ia tidak bisa naik dan menanyakan hal itu pada mereka saat ini karena Li Qianjing, monster level 4, ada di sana. Bersama dengan binatang buas lainnya, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Meskipun Linlong adalah bawahan Li Qianjing, dia tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan menyerangnya jika dia menunjukkan dirinya di depan mereka sekarang. Bahkan jika mereka tidak menyerangnya, Li Qianjing kemungkinan besar akan memaksanya untuk menyerahkan sesuatu seperti buah bulan putih. Meski ia tidak menunjukkan wajah aslinya di puncak terpencil, berbagai tanda tidak menghentikan orang-orang tersebut untuk mencurigainya. Oleh karena itu, Linlong tentu saja tidak akan pergi begitu saja. Karena itu, Linlong hanya bisa menyerah untuk bertanya pada Hei Yudan. Pada saat itulah tikus bambu yang disingkirkan kembali bereaksi. Itu memberitahunya bahwa ada buah darah hitam di arah lain. Linlong sedikit terkejut karena ada buah darah hitam lain yang begitu dekat dengannya. Nona dia tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini jika saya mengikuti Zhang Chaoran dan yang lainnya. Saya akan pergi ke sana untuk melihatnya dulu. Dengan pemikiran itu, Linlong segera menuju ke arah buah darah hitam lainnya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Linlong mengerutkan alisnya karena tikus bambu itu tidak bisa lagi merasakan keberadaan buah darah hitam. Mungkinkah buah darah hitam telah direnggut oleh seseorang? Saat memikirkan hal ini, Linlong tidak bisa tidak khawatir. Dia mempercepat dan menuju ke arah itu. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa orang. Orang-orang ini juga berasal dari keluarga Li, dan yang memimpin mereka adalah Liu Qiang Yi, yang dia kenal. Mungkinkah Liu Qiang Yi dan yang lainnya telah memperoleh buah darah hitam? Linlong berpikir dalam hati. Tidak heran dia berpikir begitu. Liu Qiang Yi dan yang lainnya berada di dekat tempat buah darah hitam mengeluarkan aromanya. Linlong membuat tikus bambu merasakan lingkungan sekitar. Setelah memastikan bahwa buah darah hitam tidak ditemukan, dia berpikir untuk berurusan dengan Liu Qiang Yi dan yang lainnya. Ada total 5 orang dalam kelompok Liu Qiang Yi, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah Bismaster kelas 8 LF3. Linlong tentu saja tidak mempedulikan mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar salah satu dari mereka berkata, Saudara senior Liu, kami benar-benar beruntung kali ini. Kami benar-benar mendapatkan sesuatu seperti buah darah hitam. Ini hanya buah darah hitam, dan kamu sudah sangat bahagia. Kamu harus tahu bahwa ini hanya tingkat keempat. Ada lebih banyak hal di dalamnya, kata Liu Qiang Yi dengan bangga. Setelah mendengar kata-katanya, mata keempat orang di sekitarnya semakin bersinar seolah-olah mereka telah mendapatkan harta karun itu. Benar saja, buah darah hitam ada bersama mereka. Linlong mau tidak mau berpikir sendiri setelah mendengar kata-kata mereka. Setelah memastikan hal ini, dia secara alami merasa lega dan perlahan mendekati orang-orang itu. Dia awalnya ingin berurusan dengan Liu Qiang Yi dan yang lainnya, dan sekarang dia tahu bahwa mereka memiliki buah darah hitam, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah sampai di dekat orang-orang itu, dia berhenti dan bersembunyi di balik pohon besar. Meskipun dia bisa bergegas dan menangani orang-orang itu, akan merepotkan jika menghadapi mereka secara langsung. Akan merepotkan jika ada ahli lain di sekitar dan mereka tertarik. Oleh karena itu, Linlong secara alami tidak akan menghadapinya secara langsung. Setelah berhenti, dia sengaja membuat keributan. Hum, ada suara dari arah itu. Setelah mendengar suara tersebut, Liu Qiang Yi dan yang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Linlong. Ketika mereka berbalik untuk mendengarkan dengan cermat, mereka tidak dapat mendengar apapun. Liu Qiang Yi mengerutkan kening dan berkata, Lu Er, Chao Rong, kalian berdua pergilah dan lihatlah. Ya, kedua pria itu, Lu Er dan Chao Rong, segera berjalan mendekati Linlong. Karena mereka tidak dapat merasakan aura binatang buas atau manusia buas manapun, mereka tidak khawatir sama sekali. Namun, mereka tetap berjalan menuju pohon besar tempat Linlong bersembunyi. Setelah sampai di sini, mereka berhenti dan melihat ke belakang pohon. Setelah memastikan bahwa mereka tidak dapat memikirkan apapun, mereka menoleh ke Liu Qiang Yi dan yang lainnya. Tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah tidak ada suara sama sekali? Pikiran ini terlintas di benak Liu Qiang Yi dan yang lainnya. Pada saat inilah Linlong mulai bergerak. Dia yang sudah memegang pedang panjang di tangannya, langsung menyerang dua orang di depannya. Pada saat kedua orang itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik, semuanya sudah terlambat. Aura pedang yang dikeluarkan oleh Linlong telah membunuh mereka. Siapa? Melihat situasi ini, Liu Qiang Yi dan yang lainnya merasa khawatir. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa orang yang membunuh kedua orang itu tidak lain adalah Linlong, yang selama ini mereka cari. Naik dan kelilingi dia. Setelah memastikan bahwa itu adalah Linlong, Liu Qiang Yi yang awalnya sedikit takut, segera memesan. Alasan kenapa dia berani melakukannya adalah wajar karena dia merasa Linlong tidak sekuat itu. Meskipun keluarga yang mengatakan bahwa Linlong berada di puncak kelas tiga, Liu Qiang Yi, yang hanya bertemu Linlong sekali, tidak dapat merasakan betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, dia yakin mereka bertiga bisa menghadapi Linlong. Adapun fakta bahwa Linlong mampu membunuh kedua orang itu, menurutnya, itu sepenuhnya karena serangan diam-diam Linlong. Begitu saja, Liu Qiang Yi dan yang lainnya dengan cepat bergegas ke depan Linlong dan mengelilinginya. Begitu mereka mengelilinginya, Liu Qiang Yi berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani membunuh orang-orang kami sendiri dari keluarga Li. Hari ini, kami akan membantu keluarga Li menyingkirkanmu, kamu momok. Dua orang lainnya berteriak. Kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan kalian bertiga. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Tidak bisa melakukannya. Menurutmu seberapa kuat dirimu, Liu Qiang Yi mencibir. Kamu akan tahu betapa kuatnya aku saat kamu melihatnya. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung mengaktifkan kemampuan bawaan Celestial Wolf Chat miliknya. Ini adalah kemampuan bawaan kucing Serigala Surgawi. Melihat bayangan hitam di belakang Linlong, Liu Qiang Yi dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Dari keluarga Li, mereka mengetahui bahwa Linlong memiliki kemampuan bawaan rubah roh ekor tiga, namun mereka tidak mengetahui bahwa Linlong memiliki kemampuan bawaan kucing Serigala Surgawi. Pada saat itu, Liu Qiang Yi dan yang lainnya buru-buru mengaktifkan kemampuan bawaan bis mereka. Setelah mengaktifkan kemampuan bawaan bis mereka, mereka segera menyerang Linlong bersama-sama. Adapun Linlong, dia segera membalas dengan pedangnya. Begitu saja, mereka berempat bertarung sengit. Setelah beberapa gerakan, hanya dua jeritan yang terdengar. Dua orang di samping Liu Qiang Yi langsung dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tingkat budidaya mereka lebih rendah daripada Linlong, dan kemampuan bawaan bis mereka juga lebih rendah daripada Linlong. Bahkan keterampilan bela diri mereka lebih rendah, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Linlong. Dengan dua orang yang terluka, Liu Qiang Yi bahkan bukan tandingan Linlong. Hanya dengan satu gerakan, Linlong menjatuhkannya ke tanah. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Liu Qiang Yi, yang jatuh ke tanah, sangat tertekan. Karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Bismaster kelas 3 puncak biasa. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, mungkin semua Bismaster kelas 3 di seluruh kota dingin utara tidak akan menandinginya. Setelah itu, dia berpikir sendiri. Liu Qiang Yi, serahkan buah darah hitam padamu. Linlong datang ke sisi Liu Qiang Yi dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Mengetahui bahwa Linlong telah mendengar percakapan mereka, Liu Qiang Yi tidak mau menyerahkan buah darah hitam begitu saja. Dia segera berkata, saya tidak memiliki buah darah hitam. Kamu tidak akan menyerahkannya. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia tiba-tiba menggerakkan pedang di tangannya, dan pada saat berikutnya, cahaya pedang melintas di atas kepala Liu Qiang Yi. Liu Qiang Yi hanya merasakan hawa dingin di bagian atas kepalanya, dan kemudian sehelai rambut rontok dari kepalanya. Dia menyentuh bagian atas kepalanya, dan dalam sekejap, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena tempat di mana pedang Linlong menebas kepalanya benar-benar kosong. Bisa dibayangkan jika pedang Linlong sedikit lepas, dia akan mati. Apa? Kamu akan menyerahkannya atau tidak? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan menyerahkannya, saya akan menyerahkannya, kata Liu Qiang Yi buru-buru. Saat ini, suaranya sangat gemetar, tapi dia tidak terlalu peduli. Segera, dia mengeluarkan buah darah hitam. Melihat bahwa itu benar-benar buah darah hitam, Linlong menganggup puas, lalu langsung mengambil buah darah hitam dan memasukkannya ke dalam cincin spasial rahasianya. Setelah menyingkirkan buah darah hitam, dia bertanya lagi, sebelumnya, di puncak kesepian, apakah kamu sengaja mendorong Nona He ke bawah? Memang benar, saya sengaja mendorongnya ke bawah, kata Liu Qiang Yi dengan muram. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa pergi dan mati. Dengan itu, Linlong mengangkat pedang di tangannya lagi. Tunggu, Liu Qiang Yi buru-buru berkata. Ya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Linlong bertanya. Linli, apakah kamu tidak terlalu mengkhawatirkan Nona He? Dia dalam bahaya sekarang, kata Liu Qiang Yi. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Linlong mau tidak mau bertanya. Dia sudah merasa aneh jika He Yu dan bisa bersama Zhang Chaoran dan yang lainnya. Sejak Liu Qiang Yi mengatakan itu, dia secara alami harus mengklarifikasi banyak hal. Nona He sekarang ditangkap oleh Zhang Chaoran. Zhang Chaoran bermaksud menggunakannya untuk memancingmu keluar. Yang terpenting, Nona He belum menyadari hal ini, kata Liu Qiang Yi. Apakah ini benar? Kenapa aku merasa tidak ada masalah di antara mereka? Linlong mengerutkan kening. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Liu Qiang Yi mau tidak mau bertanya, apakah kamu melihatnya? Itu benar. Linlong mengangguk. Mereka ada di dekat sini. Itu karena Zhang Chaoran berbohong kepada Nona He. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan Nona He pergi jika dia menemukan tempat yang memungkinkan. Itu sebabnya Nona He sangat patuh. Namun, tujuan sebenarnya Zhang Chaoran adalah menggunakannya untuk memancingmu keluar. Percaya atau tidak, selama kamu muncul, Zhang Chaoran pasti akan menggunakan Nona He untuk mengancammu, kata Liu Qiang Yi. Kenapa aku harus percaya padamu? Linlong berkata dengan dingin. Saya tidak punya bukti apapun. Saya kebetulan berada di dekatnya ketika Zhang Chaoran menyelamatkan Nona He, dan saya mendengar apa yang dikatakan Zhang Chaoran kepada Nona He, kata Liu Qiang Yi. Oh, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Ceritakan padaku, kata Linlong. Liu Qiang Yi segera memberitahu Linlong semua yang terjadi. Dia kebetulan berada di dekatnya ketika Zhang Chaoran membunuh dua pria dari keluarga Yang. Awalnya, dia benar-benar mengira Zhang Chaoran ingin menyelamatkan He Yu Dan. Namun, dia kemudian menyadari bahwa Zhang Chaoran hanya berbohong kepada He Yu Dan karena tidak ada pembangkit tenaga listrik di sana pada saat itu. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Qiang Yi dan menganalisisnya secara mendetail, Linlong memastikan bahwa Liu Qiang Yi tidak berbohong. Zhang Chaoran benar-benar berbohong kepada He Yu Dan dan memanfaatkannya untuk menghadapinya. Berapa banyak dari kalian yang berpikir bahwa akulah yang mencuri buah bulan putih dari Lone Lipik? Linlong lalu bertanya. Apa? Orang itu benar-benar kamu? Liu Qiang Yi terkejut ketika mendengar kata-kata Linlong. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Dua orang di sampingnya juga terkejut. Mereka tidak mengira orang itu adalah Linlong. Bagaimanapun, mereka pernah melihat Linlong sebelumnya. Mereka tidak mengira Linlong memiliki kekuatan untuk mencuri buah bulan putih di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Benar. Orang itu adalah aku, Linlong mengangguk. Kalau begitu, kamu terlalu luar biasa. Liu Qiang Yi menghela nafas dari lubuk hatinya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, sebenarnya, karena aku pernah melihatmu sebelumnya, menurutku orang itu bukanlah kamu. Demikian pula, Tuan Muda Kedua tidak menganggap orang itu adalah kamu. Namun, masih ada beberapa orang yang berpikir bahwa orang itu adalah kamu. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Dia sudah tahu akan seperti ini, jadi dia tidak terkejut. Dia dengan santai menanyakan pertanyaan seperti itu. Adapun Zhang Chaoran, dia merasa Zhang Chaoran pasti tahu bahwa orang yang mencuri buah bulan putih adalah dia. Karena Zhang Chaoran telah menipu Hei Yu dan, dia pasti akan mengungkap kebenaran darinya. Dan jika Zhang Chaoran mengetahuinya, maka Tuan Muda Tertua Li Qianjing juga harus mengetahuinya. Saudara Mudalin, saya dapat membawa Anda ke Zhang Chaoran dan yang lainnya sekarang, kata Liu Qiang Yi. Alasan mengapa dia mengatakan ini wajar karena dia khawatir Linlong akan mengambil tindakan terhadapnya. Jika Linlong benar-benar membawanya ke sana, setidaknya dia tidak akan mati secepat itu. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan tadi? Aku bilang aku pernah melihat mereka sebelumnya dan tahu bahwa mereka ada di dekat sini, kata Linlong acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Linlong, Liu Qiang Yi kembali berkeringat dingin. Baru sekarang dia ingat apa yang dikatakan Linlong. Linlong awalnya ingin membunuh Liu Qiang Yi secara langsung, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Qiang Yi, dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus memanfaatkan Liu Qiang Yi untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkan Hei Udan. Melihat Linlong sedang berpikir jernih, Liu Qiang Yi menghela nafas lega. Dia segera menatap Linlong dengan gelisah. 1809. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu harus mendengarkanku di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan sopan, kata Linlong. Setelah memikirkannya, dia merasa lebih baik menggunakan Liu Qiang Yi dan menyelamatkan Hei Udan. Liu Qiang Yi secara alami sangat gembira saat mendengar kata-kata Linlong. Selama saya bisa lepas dari bahaya, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Dia mencibir di dalam hatinya. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, Linlong mengeluarkan pil serangan jantung 10 hari dari runik space ring miliknya dan melemparkannya. Liu Qiang Yi tanpa sadar meminum pil serangan jantung 10 hari dan buru-buru bertanya, apa ini? Ketika dia menanyakan hal ini, dia secara alami memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Pil ini disebut pil serangan jantung 10 hari. Jika Anda tidak meminum obat penawar yang saya berikan dalam waktu setengah bulan setelah meminumnya, Anda akan mati karena racunnya, kata Linlong. Apakah pil ini sekuat itu? Liu Qiang Yi bertanya dengan tidak percaya. Dia belum pernah mendengar tentang pil serangan jantung 10 hari, jadi dia tentu saja meragukannya. Ambillah dulu, kata Linlong. Liu Qiang Yi tidak punya pilihan selain meminum pil serangan jantung 10 hari. Linlong berkata, cobalah mengedarkan energi di tubuhmu dan biarkan melewati titik akupuntur yungkuan di telapak kakimu. Liu Qiang Yi segera mengedarkan energi di tubuhnya sesuai instruksi Linlong. Ketika energi melewati titik akupuntur yungkuan di telapak kakinya, dia langsung merasa pusing. Apakah kamu merasa pusing sekarang? Linlong bertanya sambil tersenyum tipis. Itu benar. Liu Qiang Yi mengerutkan kening. Dia secara alami merasa bahwa Linlong tidak berbohong ketika dia mengalami situasi seperti itu setelah meminum pil serangan jantung 10 hari. Inilah kekuatan pil serangan jantung 10 hari. Jika kamu tidak meminum penawarnya dalam waktu setengah bulan, kamu pasti akan mati karena racunnya. Linlong berkata dengan dingin. Saudara muda Lin, jangan khawatir. Saya pasti akan mendengarkan perintah Anda, Liu Qiang Yi buru-buru berkata. Itu bagus. Linlong mengangguk. Adik Lin, bisakah kamu memberi kami satu juga? Meskipun meminum pil serangan jantung 10 hari sangat berbahaya, mereka tahu bahwa jika mereka tidak meminumnya, Linlong pasti tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oleh karena itu, mereka memohon pada Linlong untuk memberi mereka obat. Kalian, lupakan saja. Dengan itu, pedang di tangan Linlong berkilat, dan beberapa dari mereka mati. Dia tidak membutuhkan begitu banyak orang, dan jika hanya ada Liu Qiang Yi, akan lebih mudah baginya untuk sampai ke sisi sang caoran. Liu Qiang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekak keringat dinginnya saat dia melihat orang-orang itu mati dengan cara seperti itu. Pada saat ini, dia sangat menyesal mendengarkan Tuan Muda Kedua Li dan menyerang Linlong. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam kondisi seperti itu. Saudara muda Lin, bolehkah saya tahu apa yang Anda ingin saya lakukan? Liu Qiang Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana? Pergi ke sisi sang caoran dan gunakan kesempatan ini untuk menghadapi sang caoran dan selamatkan Heyu Dan, kata Linlong. Setelah mendengar kata-kata Linlong, ekspresi Liu Qiang Yi berubah, dan dia buru-buru berkata, saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan sang caoran. Mengapa dia membiarkan saya pergi kepadanya? Linlong berkata, inilah alasan mengapa saya ingin membunuh mereka. Dengan cara ini, Anda dapat berpura-pura berada dalam bahaya dan pergi ke sisi sang caoran. Setiap orang adalah anggota keluarga Li, bahkan jika sang caoran tidak mau jika kamu bergabung dengannya, dia tidak akan menolakmu secara terang-terangan. Jika itu terjadi, kepala keluarga pasti akan mendapat masalah dengannya. Itu benar, Liu Qiang Yi hanya bisa mengangguk. Lalu, dia bertanya, lalu kapan saya harus pergi? Ikuti aku sekarang, kata Linlong. Segera, dia memimpin Liu Qiang Yi menuju sang caoran dan yang lainnya. Keduanya dengan cepat tiba di belakang sang caoran dan Li Qianjing. Kehendak ilahi Linli nampaknya sangat kuat. Sepanjang perjalanan, dia benar-benar menghindari binatang buas itu. Liu Qiang Yi, yang mengikuti Linlong ke sini, tentu saja terkejut. Melihat sang caoran dan yang lainnya tidak jauh di depan, Liu Qiang Yi mau tidak mau bertanya, Saudara muda Lin, haruskah saya pergi ke sana sekarang? Karena ada monster level 4 di tim pihak lain, Linlong tidak berani mengikuti terlalu dekat. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia sendirian, tetapi masalahnya adalah Liu Qiang Yi ada di sampingnya, dan Liu Qiang Yi tidak bisa menyembunyikan auranya seperti dia. Setelah memikirkannya, Linlong berkata, tidak untuk saat ini. Ini karena dia menyadari sepertinya ada kabut di depan. Meskipun tidak setebal kabut di puncak yang sepi, namun dapat dengan mudah membingungkan penglihatan seseorang. Jika Zhang Caoran dan Li Qianjing berpisah, masih ada harapan baginya untuk menyelamatkan Hei Yu dan. Segera, dia terus mengikuti di belakang Zhang Caoran dan yang lainnya bersama Liu Qiang Yi. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua mengikuti Zhang Caoran dan yang lainnya menuju kabut, dan mereka menyadari bahwa kabut di depan jelas lebih tebal dari sebelumnya. Ah! Tiba-tiba terdengar tangisan di depan mereka, seolah-olah ada yang terjatuh. Sepertinya ada situasi di depan, pikir Linlong dalam hati. Mengapa ada lubang yang begitu dalam di sini? Sepertinya tidak ada dasar, tidak ada bedanya dengan jurang maut. Pada saat itulah orang-orang di depan mereka terkejut. Jelas sekali, seseorang telah jatuh ke dalam lubang dalam yang tiba-tiba muncul. Semuanya, berhati-hatilah. Sepertinya ada banyak lubang dalam serupa di sekitar sini. Kalian harus memperhatikannya dengan cermat sebelum turun, suara Li Qiang Yi terdengar di depan mereka. Baik, Tuan Muda Sulung, jawab yang lain serempak. Li Qiang Yi kemudian berkata, Zhang Caoran, jarak pandang di sekitar sini tidak terlalu tinggi. Jika kita terus berjalan seperti ini, saya rasa kita tidak akan dapat menemukan peluang yang tidak disengaja. Jadi, ajaklah beberapa orang bersamamu ke kiri, dan yang lain mengikutiku ke kanan. Ya, jawab Zhang Caoran. Mendengar percakapan mereka, mata Lin Long langsung berbinar. Ini karena jika Zhang Caoran dan Hei Yu dan menjauh dari Li Qiang Jing, akan ada harapan baginya untuk menyelamatkan Hei Yu dan. Kemudian, Li Qiang Jing menginstruksikan, Namun, jangan pergi terlalu jauh, jika terjadi sesuatu, kami tidak dapat menyelamatkanmu dengan segera. Jika mereka lebih tersebar, peluang mereka untuk menemukan peluang yang tidak disengaja tentu saja akan lebih tinggi. Namun, Li Qiang Jing jelas sangat berhati-hati. Saat ini, satu-satunya kekhawatiran Lin Long adalah Hei Yu dan tidak bersama Zhang Caoran, tapi bersama Li Qiang Jing. Jika itu masalahnya, mereka harus berurusan dengan Li Qiang Jing untuk menyelamatkan Hei Yu dan. Namun yang membuatnya lega, Hei Yu dan akhirnya memilih untuk mengikuti sisi Zhang Caoran. Melihat Zhang Caoran memimpin Hei Yu dan dan tujuh orang lainnya ke kiri, Lin Long segera membawa Li Qiang Yi dan mengikuti mereka. Setelah beberapa saat, melihat waktunya telah tiba, Lin Long berkata kepada Li Qiang Yi, kamu bisa pergi sekarang. Ya, menganggup kepalanya, Liu Qiang Yi segera berjalan menuju kelompok Zhang Caoran. Ketika dia tidak jauh dari kelompok Zhang Caoran, Liu Qiang Yi memanggil. Orang-orang di depan berasal dari keluarga Li. Tunggu aku. Mendengar kata-kata itu, Zhang Caoran dan yang lainnya berhenti. Itu Liu Qiang Yi. Seseorang segera mengenali suara Liu Qiang Yi. Kenapa bocah itu mengikuti kita? Seseorang mengerutkan kening. Mereka secara alami mengetahui bahwa kelompok Liu Qiang Yi memiliki konflik dengan Zhang Caoran. Saat mereka bingung, Liu Qiang Yi muncul di depan mereka. Melihat Liu Qiang Yi sendirian dan penuh luka, orang-orang dari keluarga Li semakin terkejut. Liu Qiang Yi, apa yang terjadi padamu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Liu Qiang Yi, bukankah ada beberapa orang yang mengikutimu? Orang lain bertanya. Kami bertemu dengan sekelompok binatang buas, dan mereka lebih kuat dari kami. Terlebih lagi, kami dikepung oleh mereka dan tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, mereka semua mati dalam pertempuran, dan hanya saya yang berhasil melarikan diri. Liu Qiang Yi berkata dengan getir. Jadi begitu, mendengar kata-kata Liu Qiang Yi, tidak ada yang ragu. Sebaliknya, mereka mulai mengasihani dia. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari keluarga Li. Jika itu mereka, Liu Qiang Yi masih bisa membantu. Kemudian, Liu Qiang Yi memandang Zhang Caoran dan berkata, Saudara senior Zhang, saya tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan saat ini. Bolehkah saya bergabung dengan grup Anda? Zhang Caoran tidak meragukan kata-kata Liu Qiang Yi. Meskipun dia tidak ingin Liu Qiang Yi bergabung, dia masih mengerutkan kening dan berkata, Kemarilah. Bagaimanapun, Liu Qiang Yi juga anggota keluarga Li. Jika dia menolak Liu Qiang Yi ketika dia berada dalam situasi yang sulit, kepala keluarga Li pasti akan mendapat masalah dengannya. Terima kasih banyak, kakak senior Zhang. Liu Qiang Yi sangat gembira. Dia segera berjalan menuju kelompok Zhang Caoran. Kelompok Zhang Caoran terus bergerak maju. Melihat Liu Qiang Yi berhasil bergabung dengan kelompok Zhang Caoran, Linlong secara alami mengungkapkan senyuman. Dia terus mengikuti di belakang mereka dan mencari peluang untuk bergerak. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menutup jarak antara dia dan kelompok Zhang Caoran. Dia berencana untuk tiba-tiba menyerang Zhang Caoran ketika dia sudah dekat dengan mereka dan kemudian bergabung dengan Liu Qiang Yi untuk menghadapi kelompok Zhang Caoran. Namun, setelah berjalan beberapa saat, Linlong tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia segera mengerutkan alisnya. Ini karena dia menyadari bahwa Zhang Caoran sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di belakangnya. Dia berbalik dua kali berturut-turut. Mungkinkah kemauan spiritual Zhang Caoran sangat kuat? Linlong berpikir dalam hati. Meski khawatir, Linlong terus mendekati kelompok Zhang Caoran. Dia tidak menyangka Zhang Caoran akan berbalik lagi. Dia tidak hanya berbalik, tapi dia juga melihat ke arah tempat Linlong bersembunyi. Kakak senior Zhang, apakah kamu menemukan sesuatu? Seseorang mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Zhang Caoran. Saya samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Pergi dan lihatlah, kata Zhang Caoran kepada orang yang berbicara. Ya, orang itu menganggup dan segera berjalan ke arah persembunyian Linlong. Namun, Zhang Caoran jelas tidak yakin dengan lokasi sebenarnya Linlong. Oleh karena itu, setelah berjalan beberapa saat, orang itu tidak menemukan Linlong. Meskipun dia melewati Linlong, Linlong tidak menyerangnya karena dia akan ketahuan jika menyerang. Ketika itu terjadi, akan ada beberapa orang lain di sisi lain. Tidak mudah menangani mereka sama sekali, bahkan jika Liu Qiang Yi bekerja sama dengannya. Jika dia benar-benar menyerang, dia tidak akan bisa menyingkirkan orang-orang ini dalam waktu singkat. Itu juga akan dengan mudah menarik binatang kelas 4, Li Qianjing. Oleh karena itu, pada akhirnya, Linlong menahan diri dan tidak menyerang orang itu. Selanjutnya, Zhang Caoran dan yang lainnya terus bergerak maju. Kali ini, Linlong tidak berani terus mendekat karena dia tahu jika dia mendekat, dia akan tetap terdeteksi oleh pihak lain. Jika ini terjadi beberapa kali berturut-turut, pihak lain akan lebih waspada. Oleh karena itu, dia tidak bertindak gegabuh. Dia berencana menyerang ketika ada peluang yang lebih baik. Setelah beberapa saat, sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Linlong karena dia merasakan ada binatang buas di depan mereka. Selain itu, mereka berada di jalur yang dilalui Zhang Caoran dan yang lainnya. Meskipun binatang buas itu tidak kuat, mereka hanya perlu menarik perhatian Zhang Caoran dan yang lainnya. Segera, Zhang Caoran dan yang lainnya bertemu dengan binatang buas itu. Zhang Caoran segera memanggil empat orang untuk menghadapi binatang buas itu. Saat mereka berhadapan dengan binatang buas, Linlong mengeluarkan teriakan burung biasa. Ini adalah sinyal rahasia bahwa dia setuju dengan Liu Qiangi. Dia ingin Liu Qiangi bersiap menyerang sehingga Liu Qiangi dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Zhang Caoran dan yang lainnya secara diam-diam. Setelah mengeluarkan sinyal rahasia ini, Linlong perlahan bergerak maju. Namun, saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, Zhang Caoran, yang awalnya mengamati binatang buas itu, tiba-tiba berbalik dan menatap Liu Qiangi. Melihat ini, jantung Linlong langsung berdetak kencang karena dia tahu bahwa Zhang Caoran telah menemukan Liu Qiangi. Meskipun punggung Zhang Caoran baru saja menghadap Liu Qiangi, Zhang Caoran yang tajam masih menangkap aura pembunuh yang dipancarkan Liu Qiangi. Aku masih meremehkan Zhang Caoran, pikir Linlong dalam hati. Karena Zhang Caoran telah mengetahui ada yang tidak beres dengan Liu Qiangi, tidak ada gunanya dia terburu-buru sekarang. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti dan berharap Zhang Caoran hanya bersikap paranoid dan tidak terlalu menyadari ada yang tidak beres dengan Liu Qiangi. Di sisi lain, ketika Liu Qiangi melihat Zhang Caoran menatapnya dengan dingin, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Kakak senior Zhang, ada apa? Liu Qiangi tergagap. Apa yang salah? Apakah kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu diam-diam mencoba menyakitiku? Zhang Caoran berkata dengan dingin. Apa? Liu Qiangi ingin menyakiti kakak senior Zhang. Mendengar kata-kata Zhang Caoran, yang lain mengalihkan pandangan mereka ke Liu Qiangi. Tidak ada hal seperti itu. Mengapa saya harus menyakiti kakak senior Zhang? Liu Qiangi melambaikan tangannya berulang kali. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Zhang Caoran berkata dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya telah melesat ke arah Liu Qiangi seperti sambaran petir. Karena terlalu cepat dan Liu Qiangi tidak menyangka Zhang Caoran akan menyerang secara tiba-tiba, dia tidak punya cara untuk menghindari pedang Zhang Caoran. Ujung pedang panjang Zhang Caoran langsung diarahkan ke tenggorokannya. Kakak senior Zhang, aku benar-benar tidak, tidak berpikir untuk melakukan apapun padamu. Suara Liu Qiangi sangat gemetar. Selain ngeri, dia bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena kekuatan Zhang Caoran telah melampaui ekspektasinya. Sebelumnya, ketika dia sering melihat Zhang Caoran, dia berpikir bahwa dia mengetahui kekuatan Zhang Caoran sepenuhnya. Siapa sangka setelah melihat serangan Zhang Caoran, ia menyadari bahwa kekuatan Zhang Caoran tidak seperti yang ia bayangkan. 1810. Apakah begitu? Zhang Caoran mencibir, lalu tangannya yang memegang pedang tiba-tiba bergerak. Saat berikutnya, pedang di tangannya segera menebas ke arah Liu Qiangi. Ah! Dengan teriakan, lengan kiri Liu Qiangi terputus dari bahunya. Liu Qiangi jatuh ke tanah kesakitan. Zhang Caoran, kamu, Liu Qiangi memandang Zhang Caoran dengan ngeri. Dia tidak menyangka Zhang Caoran begitu kejam. Hentikan omong kosong itu. Aku bertanya padamu sekarang, siapa yang membuatmu melakukan itu? Jika kamu tidak menjawab, aku tidak keberatan memotong lenganmu yang lain. Zhang Caoran berkata dengan dingin. Dengan itu, dia mengayunkan pedangnya lagi, tapi kali ini, dia tidak mengayunkannya ke Liu Qiangi. Sebaliknya, Liu Qiangi dengan cepat berkata, saya akan bicara, saya akan bicara. Oke, saya mendengarkan, kata Zhang Caoran. Lin Li memintaku melakukan itu, kata Liu Qiangi. Hah! Kenapa dia memintamu melakukan itu? Zhang Caoran bingung. Dia tidak mengira Lin Long ada di sini untuk Hei Yu Dan, karena tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia ingin menggunakan Hei Yu Dan untuk menghadapi Lin Long. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Liu Qiangi ada di sana ketika dia menipu Hei Yu Dan? Karena dia ingin menyelamatkan Hei Yu Dan. Dia tahu kamu menipu Hei Yu Dan, kata Liu Qiangi. Dia hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Zhang Caoran mau tidak mau memelototi Liu Qiangi. Melihatnya seperti ini, Liu Qiangi tidak berani mengatakan apapun lagi. Kemudian, Zhang Caoran bertanya, karena dia memintamu melakukannya, dia seharusnya ada di dekatnya. Katakan padaku, di mana dia sekarang? Aku, Liu Qiangi ragu-ragu. Kamu apa? Sepertinya Anda tidak menginginkan lengan Anda yang lain. Melihat keraguan Liu Qiangi, Zhang Caoran mengangkat pedangnya lagi. Liu Qiangi sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menunjuk ke arah di mana Lin Long seharusnya berada. Dia di sana. Apakah begitu? Zhang Caoran segera melihat ke arah yang ditunjuk Liu Qiangi, dan berteriak, Saudara muda Lin, keluar. Namun yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah tidak ada respon dari arah itu. Seolah-olah Lin Long tidak ada di sana. Saudara Lin, cepat keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhnya. Zhang Caoran berkata dengan suara dingin. Dia mengarahkan pedang di tangannya ke arah Liu Qiangi. J jangan bunuh aku, Liu Qiangi berkata dengan ngeri. Zhang Caoran sama sekali mengabaikannya. Melihat tidak ada respon dari sekelilingnya, dia tiba-tiba menebaskan pedang di tangannya ke arah Liu Qiangi lagi. Ah! Liu Qiangi menjerit lagi, dan kali ini, lengannya yang lain telah dipotong dibahu oleh Zhang Caoran. Kali ini, dia pingsan. Tanpa diduga, setelah tebasan ini, lingkungan sekitar masih sepi. Pada saat ini, binatang-binatang itu telah dibunuh, dan orang-orang yang mengikuti Zhang Caoran dengan hati-hati melihat sekeliling. Saudara Mudalin, saya tahu kamu ada di dekat sini. Jika kamu benar-benar tidak keluar, saya akan benar-benar membunuh Liu Qiangi ini. Zhang Caoran berkata sambil mengerutkan kening. Kali ini masih belum ada suara. Sesaat kemudian, pedang panjang di tangan Zhang Caoran bergerak lagi. Namun, saat dia hendak membunuh Liu Qiangi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sekelilingnya. Tunggu, itu adalah suara seorang wanita. Heiudan adalah satu-satunya wanita di tempat itu, jadi suara itu tentu saja berasal dari Heiudan. Nona dia, ada apa? Zhang Caoran meletakkan pedang panjang di tangannya dan memandang Heiudan di sebelah kanannya. Apakah yang dikatakan Liu Qiangi benar? Kakak senior Zhang, kamu sengaja menipuku untuk datang ke sini. Heiudan sedikit mengernyit. Mendengar pertanyaan Heiudan, ekspresi aneh langsung muncul di wajah Zhang Caoran. Dia tersenyum dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Benar, aku memang menipumu untuk datang ke sini. Setelah aku membunuh dua orang dari keluarga yang, tidak ada ahli yang bergegas mendekat. Alasan kenapa aku mengatakan itu adalah karena aku tidak ingin kamu meninggalkan dunia rahasia. Kenapa kau melakukan itu? Heiudan mengertakkan gigi dan bertanya. Sederhana sekali, aku ingin memanfaatkanmu untuk mengancam Linlong dan membuatnya menyerahkan barang-barang yang telah dia peroleh sebelumnya. Zhang Caoran berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah tujuannya. Sekarang Linlong datang mengetuk pintunya, dia tidak khawatir tujuannya akan diketahui oleh Heiudan. Kakak senior Zhang, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Heiudan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Kamu bisa memarahiku semau kamu. Aku selalu menjadi orang seperti ini, kata Zhang Caoran dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, Linli, cepatlah keluar. Jika tidak, aku hanya bisa mengambil tindakan terhadap kekasihmu Heiudan. Pada saat ini, Heiudan tiba-tiba berbalik dan lari. Tangkap dia, Zhang Caoran segera memesan. Heiudan sudah terbiasa berurusan dengan Linlong. Jika Heiudan dibiarkan melarikan diri, dia tidak akan bisa mengancam Linlong. Mendengar perkataannya, dua orang terdekat Heiudan langsung mengejar Heiudan. Mereka segera menyusul Heiudan. Namun, saat mereka hendak menangkapnya, dia tiba-tiba jatuh dari langit. Oh tidak, ada lubang yang dalam. Melihat situasi ini, dua orang yang mengejar Heiudan langsung menghentikan langkahnya. Kedepan, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa tempat jatuhnya Heiudan jelas merupakan jurang maut. Untungnya, keduanya lambat. Kalau tidak, mereka akan jatuh bersama Heiudan. Melihat situasi ini, Zhang Caoran buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Saat dia bertanya, dia bergegas. Segera, dia sampai di tepi lubang yang dalam. Melihat jurang maut, alisnya semakin berkerut. Dia tidak menyangka akan ada lubang yang dalam di sini, dan Heiudan, yang ingin dia gunakan untuk mengancam Linlong, malah terjatuh begitu saja. Atau mungkin Heiudan sudah mengetahui ada lubang yang dalam di sini, jadi dia sengaja datang ke sana. Segera setelah itu, pemikiran seperti itu muncul di benaknya. Namun, pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Lagi pula, Heiudan sudah terjatuh, dan tidak ada gunanya memikirkan alasan dia melakukan itu. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia melihat sekeliling dan berteriak, Linli, Heiudan sudah terjatuh. Mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkannya? Apa yang tidak dia duga adalah sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di tepi lubang dalam di sebelah kiri. Siapa lagi selain Linlong, yang ia impikan untuk ditangkap? Tangkap dia, Zhang Chaoran segera berteriak. Kemudian, beberapa dari mereka bergegas menuju Linlong pada saat yang bersamaan. Apa yang tidak mereka duga adalah begitu mereka bergerak, Linlong melompat ke dalam lubang yang dalam. Melihat tindakan Linlong, Zhang Chaoran dan yang lainnya terkejut, orang ini bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Heiudan. Pada saat itu, mereka semua melihat ke dalam lubang yang dalam. Mereka hanya dapat melihat kedalaman sekitar 100 kaki, dan mereka tidak dapat melihat lebih dalam lagi. Ini karena kabut di bawah jelas lebih tebal daripada di atas, dan mereka tidak bisa melihat situasi sama sekali. Kabut di bawah sangat tebal, dan racunnya pasti jauh lebih kuat daripada kabut di atas. Orang itu pasti akan mati jika dia melompat seperti itu. Seseorang tidak bisa tidak berkata. Kabut di atas memang beracun, oleh karena itu masing-masing harus meminum obat penawar agar tidak dirugikan oleh kabut tersebut. Sekarang mereka melihat kabut di bawah begitu tebal, mereka secara alami merasa bahwa Linlong tidak akan mampu menahan racun kabut. Meskipun Zhang Chaoran juga berpikir demikian, dia tetap dengan hati-hati memerintahkan, semuanya berjaga-jaga di sekitar lubang yang dalam. Begitu kalian melihat Linli muncul, kalian harus segera menyerangnya. Mendengar ini, beberapa dari mereka segera berpencar di sekitar lubang yang dalam. Begitu Linlong muncul, mereka pasti akan menyerangnya secara langsung. Melihat lubang dalam yang dikelilingi kabut, Zhang Chaoran bergumam, Linli, saya harap kamu cukup beruntung untuk keluar dari lubang yang dalam. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah wajar karena dia masih memikirkan tentang harta karun di Linlong. Namun setelah menunggu satu jam penuh, masih belum ada pergerakan dari bawah. Pada saat ini, seseorang mau tidak mau berkata, Saudara senior Zhang, orang yang bernama Linli itu kemungkinan besar telah meninggal di sana. Kita tidak perlu berjaga di sini lagi. Saya juga berpikir Linli sudah terjatuh, yang lain ikut menimpali. Tinggal di sini hanya akan menghalangi mereka mencari peluang lain. Oleh karena itu, mereka tentu saja ingin pergi. Tunggu sebentar lagi, kata Zhang Chaoran sambil mengerutkan kening. Mendengar ini, yang lain hanya bisa menunggu dengan patuh. Namun, setelah beberapa saat, mereka masih tidak melihat Linlong muncul. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada orang itu, pikir Zhang Chaoran dalam hati. Menurutnya, meskipun Linlong tetap berada di atas batu yang diludahkan, dia pasti akan diracuni oleh kabut beracun. Segera, dia berkata, Baiklah, semuanya, ayo pergi. Kita tidak perlu menunggu orang itu lagi. Begitu saja, beberapa dari mereka segera meninggalkan tempat itu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah saat ini, Linlong masih melompat ke dinding lubang yang dalam. Meskipun kabut beracun di bawah memang semakin kuat seperti dugaan Zhang Chaoran, kabut beracun tersebut tidak banyak mempengaruhi dirinya karena dia telah meminum penawarnya sendiri dan memiliki teknik tubuh yang kuat. Semakin jauh dia pergi, ekspresi Linlong menjadi semakin jelek. Ini karena lubang yang dalam itu benar-benar seperti jurang maut. Meskipun dia tahu bahwa meskipun Hei Yudan masih hidup, dia mungkin akan diracuni sampai mati oleh kabut beracun, Linlong masih terus turun. Setelah berjalan beberapa saat, dia mengerutkan alisnya karena kabut di depannya tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Perubahan warnanya hanyalah masalah kecil, namun ia justru merasakan gelombang pusing setelah menghirup kabut. Sepertinya penawar racun di tubuhnya tidak berpengaruh pada kabut beracun. Semakin jauh dia turun, rasa pusingnya semakin parah. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kabut beracun. Dia buru-buru mengedarkan teknik kultivasinya, namun meski begitu, dia tetap tidak bisa menghilangkan rasa pusingnya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kabut merah muda ini sama sekali. Saya hanya bisa pergi. Pikiran tak berdaya ini muncul di benak Linlong. Saat itu, dia hanya bisa berjalan kembali. Segera, dia keluar dari kabut merah muda, dan rasa pusingnya segera hilang. Melihat kabut di bawah, Linlong hanya bisa menghela nafas. Nona Hei, maafkan aku atas ketidakmampuanku, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dia tahu bahwa Hei Yudan pasti telah menemukan keberadaan lubang yang dalam sebelum berlari ke arahnya dengan tekat yang kuat. Dengan kata lain, agar tidak dimanfaatkan oleh Zhang Chaoran, Hei Yudan memilih mengorbankan dirinya. Sambil menghela nafas, Linlong terus berjalan ke atas. Zhang Chaoran, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Linlong berpikir sendiri sambil berjalan. Segera, dia sampai di dekat tepi lubang yang dalam. Khawatir Zhang Chaoran dan yang lainnya menjaga tepian, dia tidak langsung bergegas. Sebaliknya, dia tetap berada dalam kabut. Setelah memeriksa dengan cermat untuk memastikan tidak ada orang di atas, dia keluar dari lubang yang dalam. Dia melirik Linlong lalu pergi. Tentu saja, dia berdoa agar Hei Yudan cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi dia tahu kemungkinannya sangat kecil dan hampir mustahil. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Linlong melepaskan tikus bambu itu dan terus bergerak maju. Untuk menghadapi Zhang Chaoran dan yang lainnya, dia harus menjadi lebih kuat. Meskipun Zhang Chaoran tampaknya berada di puncak level 3, menilai dari situasinya sekarang, Zhang Chaoran tidak semudah menghadapi monster level 3 biasa. Zhang Chaoran sulit untuk dihadapi, apalagi monster level 4 lainnya. Meski bagian depan masih tertutup kabut, Linlong yang terus bergerak maju segera menemukan dua peluang dengan bantuan tikus bambu. Yang membuatnya senang, dia benar-benar menemukan pecahan peta yang terkait dengan tiga liontin batu giok di salah satu pertemuan yang tidak disengaja. Dengan cara ini, dia memiliki dua pecahan peta seperti itu, tetapi jelas bahwa dia tidak dapat menemukan peluang dengan tiga liontin giok hanya dengan dua bagian ini. Setelah mendapatkan pecahan peta, dia terus bergerak maju. Tiba-tiba, tikus bambu itu mengiriminya pesan lagi. Yang membuatnya senang, kali ini tikus bambu benar-benar menemukan buah bulan putih. Alasan mengapa tikus bambu dapat menemukan buah bulan putih adalah secara alami karena ia membiarkannya mencium buah bulan putih yang tertinggal di tangannya dan ditelan oleh rubah. Setelah memastikan arah buah bulan putih, Linlong segera menuju ke arah itu. Untungnya, dia membiarkan tikus bambu menciumnya sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan bisa menemukan keberadaan buah bulan putih ke arah ini. Linlong senang saat dia berjalan. Tak lama kemudian, ia sampai di tempat yang dirasakan tikus bambu itu. Masih ada kabut di depannya, dan kabut itu lebih tebal dari tempat asalnya sebelumnya. Jika bukan karena tikus bambu, meski dengan perbedaan seperti itu, Linlong kemungkinan besar tidak akan tahu bahwa ada buah bulan putih di sini. Menurut indra tikus bambu, itu tepat di depannya, tapi dia tidak tahu apakah itu akan tetap menjadi puncak tunggal seperti sebelumnya. Linlong, yang sedang memikirkan hal ini, terus menjelajah ke depan. Di dalam kabut, kemunculan lubang yang dalam selalu terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun, jadi meskipun dia memiliki kehendak ilahi yang kuat, dia tidak berani lengah. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, dia segera berhenti karena dia menemukan ada jurang maut di bawah kakinya. Lokasi di mana tikus bambu merasakan buah bulan putih berada tepat di depannya, yang berarti masih ada satu-satunya puncak di depan. Linlong menilai dalam hatinya. Setelah menentukan bahwa hanya ada satu puncak, dia secara alami mulai menentukan apakah ada jembatan rantai besi karena tanpa jembatan rantai besi tersebut, kemungkinan dia melewatinya hampir nol. Terima kasih telah menonton!